Keyboard Immortal Season 8, Knock You Up Eyes Zuan mengedipkan matanya, mungkin karena keberuntunganku Itu tidak benar-benar bohong Taruhan tersebut dimenangkannya karena keberuntungannya Hanya saja dia tidak menjelaskan alasan yang lebih dalam dibalik keberuntungannya tersebut Semoga berhasil Old Me mengerutkan kening Jelas, jawaban seperti itu tidak memuaskannya Apalagi yang mungkin Saya tidak mungkin menipu di bawah kelopak mata para dealer veteran Silverhook Casino, kan? Jawab Zuan Mitua berpikir bahwa kata-kata itu masuk akal Dia tahu batas kemampuan Zuan Jadi dia memutuskan untuk melepaskan masalah itu dan meninggalkan ruangan Namun, sebelum keluar dari pintu, dia berkata Selama beberapa hari ke depan, jangan keluar jika Anda tidak perlu Anda memiliki catatan hutang 7.500.000 tile perak di Pumblo Somsek Mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah Petik 2 Zuan merasakan gelombang kehangatan di hatinya saat dia bertanya-tanya apakah dia telah salah paham dengan lelaki tua ini Sepertinya dia masih peduli padaku Dia tidak mengingini kekayaan saya meskipun tahu bahwa saya telah membuatnya kaya Sedikit yang Zuan tahu bahwa Mitua tidak perlu mengingini kekayaannya Bagaimanapun, uang itu semua akan menjadi miliknya begitu dia memiliki tubuh Zuan di masa depan Begitu Mitua meninggalkan kamar, Zuan dengan cepat menutup pintu dan memeriksa ulang bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu sebelum mencuci tangan dan wajahnya Dengan itu, dia siap untuk mulai menggambar lotere Dia mengeluarkan keyboard dan mempersiapkan dirinya untuk menekan tombol, Enter Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa perubahan pada keyboard Melihat lebih dekat, dia melihat ada pemberitahuan Anda telah berhasil mengumpulkan total 100 ribu poin kemarahan Alphabet, akan dibuka untuk undian lotere Zuan tertegun sejenak sebelum kegembiraan yang menggelora pecah di dalam hatinya Bukankah ini berarti dia bisa menggambar item dari alfabet sekarang? Orang harus tahu bahwa Heires, Ball of Delight dan Poison Prick mungkin terlihat seperti item troll pada pandangan pertama Tetapi sebenarnya sangat berguna Kemungkinan alat acak apapun yang dia peroleh dari keyboard akan cukup baik Dengan antisipasi membuncah di hatinya, dia memulai lotere Tidak mengherankan, hasilnya adalah terima kasih sudah bermain, tapi itu tidak banyak mengurangi kegembiraan Zuan Dia telah melihat dengan matanya sendiri penanda cahaya bergerak melintasi huruf-huruf pada keyboard Yang membuktikan bahwa itu mungkin untuk menggambar sesuatu pada mereka Jadi, dia melanjutkan lotere tanpa ragu-ragu Terima kasih sudah bermain Terima kasih sudah bermain Terima kasih sudah bermain Selamat, Anda telah memenangkan, Buah Ki Terima kasih sudah bermain Terima kasih sudah bermain Segera, Zuan bisa sampai pada suatu kesimpulan Peluang menggambar Buah Ki sekitar 1 dari 10 sedangkan kemungkinan menggambar botol racun, pil keberuntungan, dan keyakinan di Broter Spring tidak pasti Beberapa waktu kemudian, kegembiraan Zuan mulai memudar Dia tidak menerima apapun selain, Terima kasih sudah bermain Dan keyfruits sejauh ini Saya memiliki cukup poin kemarahan untuk menggambar lotere sebanyak 602 kali Saya tidak bisa begitu tidak beruntung karena tidak bisa menggambar sesuatu yang baru sama sekali, bukan? Begitu pikiran ini muncul di benak Zuan Dia dengan cepat membanting telapak tangannya ke meja kayu di dekatnya dan menggelengkan pikiran itu dengan kepalanya Apa yang saya lakukan di sini? Orang yang mudah tersinggung Saya tidak bisa mengibarkan bendera seperti itu Untungnya, pada undian kelima ratus atau sesuatu, penanda cahaya akhirnya berhenti di alfabet D Apa itu? Dengan hati penuh antisipasi, Zuan dengan cepat melihat barang yang dia terima Hanya untuk melihat sepasang lensa transparan tipis yang tampak aneh seperti lensa kontak Selamat, Anda memenangkan, knock you up ice Petik 2 tanya 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 petik 2 Zuan Beberapa pengalaman terakhir telah memberi Zuan gambaran sekilas tentang rasa penamaan yang konyol dari keyboard Jadi dia tidak terlalu terkejut dengan pengumuman itu Sebagai gantinya, dia dengan cepat melanjutkan untuk membaca deskripsinya Knock you up ice Bersama dengan seorang ahli yang menggunakan nama belakang songs Tosan Lee Chastity Robbing, item ini terkenal sebagai salah satu ultimate insemination duo Efek artefak, saat Anda mengenakan item ini Anda dapat memilih apakah akan mengaktifkan efek item saat Anda menatap target Selama Anda bertukar pandang dengan target Target tersebut akan langsung mengalami kesulitan melahirkan anak berusia 10 bulan Efek ini tidak mendiskriminasi jenis kelamin atau ras Dan akan berlangsung selama 1 jam sebelum rasa sakitnya meredah Kegunaan, 3. Garis-garis hitam melintas di mata Zuan Sejujurnya, dia lebih suka mendapatkan skill Tosu dan Lee Chastity Robbing sebagai gantinya Dia tidak tahu siapa ahli itu, tapi dia pasti layak dihormati Tetap saja, knock you up ice ini terlihat sangat tidak berguna Itu hanya membuat target merasa sakit, itu tidak memberikan kerusakan yang sebenarnya sama sekali Apa gunanya jika individu akan pulih setelah durasinya berakhir? Sejujurnya rasanya lebih seperti sihir Fudo untuk mengerjai teman Tetapi sekali lagi, Zuan segera menyadari bahwa keterampilan ini dapat menghasilkan keajaiban selama saat-saat kritis Dia ingat pernah membaca studi ilmiah di dunia sebelumnya yang membagi tingkat nyeri yang dialami manusia menjadi 10 tingkat Dan rasa sakit yang dialami saat melahirkan digunakan sebagai tingkat tertinggi Para ilmuwan mengembangkan sebuah mesin yang menirukan rasa sakit saat melahirkan Dan banyak pria yang mencobanya, entah karena cinta kepada istri mereka atau dipaksa melakukannya sebagai balas dendam Akhirnya roboh ke lantai, menangis dengan keras Dia bisa menggunakan item ini untuk melumpuhkan musuhnya selama momen kritis dalam pertempuran dan membalikkan keadaan Sayang sekali item ini memiliki batas 3 kegunaan, yang berarti dia tidak bisa menyalahgunakannya Hal lain yang dia pikirkan adalah apakah item ini bisa bekerja pada banyak orang sekaligus Jika dia menggunakan item ini dalam situasi di mana dia memelototi banyak orang, apakah dia bisa melumpuhkan mereka sekaligus Segala macam bayangan muncul di benaknya, dan dia tertawa terbahak-bahak Bagaimanapun, Zuan mengalihkan perhatiannya kembali ke lotere, tetapi penanda cahaya tidak pernah jatuh ke huruf itu lagi Secara keseluruhan, dia berhasil menggambar 58 kifruits Dia menelan buah ki satu demi satu dan menikmati perasaan ki yang mengalir ke seluruh tubuhnya Formasi kedua dari formasi ketiga dengan cepat mulai terisi materi emas, tetapi ki tidak cukup untuk membuatnya penuh Itu akhirnya berhenti di sekitar 2 per 3 Berdasarkan Law of Fibonacci Sequence, formasi kedua membutuhkan 89 kifruits Dia sudah mengisinya sedikit sebelumnya, dan menambahkan 58 kifruits yang baru saja dia makan Dia akan membutuhkan sekitar 20 ki lagi untuk membuat terobosan Zuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit frustrasi Tidak mudah baginya untuk mendapatkan 60 ribu poin kemarahan, tetapi itu bahkan tidak dapat mengisi satu formasi pun Selain itu, hal-hal hanya akan menjadi lebih sulit di kemudian hari Diperlukan jumlah astronomical rage points untuk mengisi setiap formasi Dia tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai peringkat kultivasi yang lebih tinggi Dia meregangkan tubuhnya sedikit untuk menguji kekuatan barunya Saat ini, dia menggunakan kekuatan yang sebanding dengan 200 pria dewasa Dia merasa bahwa dia menjadi manusia super, tetapi kemudian, dia ingat bagaimana mobil-mobil di dunianya sebelumnya memiliki ratusan tenaga kuda Dengan sedikit kekuatan yang dia miliki, dia bahkan tidak akan menyamai kekuatan sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan maksimum Tapi melihatnya dari sudut pandang lain, sekarang setelah dia mulai membandingkan kemampuan fisiknya dengan mobil, dia tidak bisa dianggap sebagai manusia biasa lagi Sekali lagi, dia mendapati dirinya bertanya-tanya betapa menakutkan kekuatan pembudidaya tingkat tinggi di dunia ini Sejujurnya, Zuan kurang akal sehat dalam aspek itu Pembudidaya peringkat lebih tinggi memperoleh kekuatan untuk memanfaatkan ki mentah di sekitar mereka, jadi tidak lagi akurat untuk mengukur mereka dengan tenaga manusia lagi Setelah selesai menggambar lotere, Zuan yang bosan memutuskan untuk mampir ke ruang refleksi untuk melihat bagaimana nasib Cheng Shuping Dia sedikit penasaran untuk melihat berapa banyak orang yang dipekerjakan oleh yang terakhir Tetapi ketika dia akhirnya tiba di pintu masuk ruang refleksi, dia melihat Cheng Shuping menggertakkan giginya saat sikat di tangannya terbang dengan cepat Dia sendirian di dalam ruangan Zuan, orang ini benar-benar gila uang Dia bahkan tidak tahan mengeluarkan sedikit uang untuk mempekerjakan orang lain untuk membantunya Tapi karena itulah yang dia inginkan, jadilah itu Jadi, Zuan berbalik dan kembali ke kediamannya Dia langsung menuju ke kamarnya, dan saat dia akan masuk, dia tiba-tiba melihat seutas rambut patah di kait pintu kayu dan membeku di tempat Sejak dia mengetahui bahwa seseorang dicuistet keluar untuk hidupnya, dia telah menjaga kewaspadaannya Setiap kali dia meninggalkan kamarnya, dia akan memasang mekanisme kecil untuk memeriksa apakah seseorang mencoba menyelinap masuk, dan mekanisme itu jelas telah dipicu Saat ini, pertanyaannya adalah apakah orang yang menyelinap ke kamarnya masih ada di dalam Jadi, Zuan menyelipkan poison prick ke lengan bajunya sebelum dengan hati-hati mendorong pintu terbuka dan masuk Kebetulan dia baru saja membuat terobosan dan ingin menguji kekuatannya Begitu dia masuk, embusan angin menyerangnya dari belakang Siluet hitam tiba-tiba menyerang dia Zuan yang sudah disiapkan dengan cepat berguling sebelum mengarahkan poison prick ke siluet hitam itu Siluet hitam tidak menyangka upaya pembunuhannya gagal, dan Zuan ternyata lebih cepat dari yang dia kira Akibatnya, dia gagal mengelak tepat waktu dan akhirnya ditusuk Namun, Zuan sama sekali tidak senang dengan situasinya Dia merasakan ujung belati gagal menembus tubuh siluet hitam itu Hmm, siluet hitam itu telah mundur beberapa meter untuk berjongkok di atas meja Seruannya mengungkapkan keheranannya Refleks cepat Zuan bertentangan dengan kesan sampah yang dia miliki tentang dirinya Dan belati yang diangkat sebenarnya cukup tajam untuk menembus ki armornya, mengiris menembus kain pakaiannya Kalau bukan karena gerakannya yang cepat, dia pasti sudah mengalami kerusakan sekarang Zuan juga menilai siluet hitam itu dengan cermat Yang terakhir mengenakan kain hitam, dan rambutnya telah dibungkus dengan hati-hati untuk menghindari memberikan petunjuk apapun tentang identitasnya Namun demikian, dari suaranya yang tajam dan menyenangkan, dia dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita, mungkin wanita yang cantik pada saat itu Matanya tersembunyi di balik selubung, tapi Zuan masih bisa melihat sesuatu yang familiar darinya Percikan melintas di benaknya, dan dia berkomentar secara naluriah, salju Siluet hitam tersentak mendengar nama itu Dia perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang membeku Anda sebenarnya adalah seorang kultifator Zuan bereaksi lebih cepat dari yang mungkin bisa dilakukan manusia sebelumnya Sebagai tanggapan, Zuan terkeke pelan dan menjawab Bukankah kamu juga sama? Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah seorang pemboros, tapi ternyata kamu telah bertindak sejauh ini Apa yang kamu rencanakan di sini? Salju menggeram dalam-dalam Zuan menghela nafas dalam-dalam dan menjawab Seorang kultifator yang kuat sepertimu sebenarnya hanya melayani sebagai pelayan di klancu Seharusnya aku yang menanyakan apa yang sedang kau rencanakan Petik 2 Lupakan, itu tidak masalah Lagi pula kau akan mati malam ini Salju menderu dengan dingin Zuan segera membantah dengan marah Bukankah kamu orang yang keji? Kami mungkin memiliki perbedaan Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa kami pernah berbagi ikatan skinship satu sama lain Seperti kata pepatah, sehari bersama pasangan, seratus hari bersyukur Petik 2 Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Snow sudah menyela, diam Petik 2 Anda berhasil menguasai Kiao Sueling untuk plus 444 rage Hal itu menjadi duri di hatinya Setiap malam, setiap kali dia bermimpi tentang bagaimana tubuhnya yang murni telah dikotori oleh tangan-tangan keji itu Dia akan tersentak bangun di tengah tidurnya Karena semua sindiran verbal yang mereka lakukan selama beberapa hari terakhir Dia secara tidak sadar menanggapi provokasi Zuan secara refleks Kamu bahkan bukan laki-laki sama sekali Di mana anda menemukan keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu Petik 2 Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melirik dengan menghina di antara kedua kakinya Memastikan untuk mengungkapkan cibiran penuhnya padanya Dia berpikir bahwa tindakannya akan membuat Zuan marah atau membuatnya layu karena malu Tetapi tanpa diduga, yang terakhir sama sekali tidak terpengaruh oleh penghinaan itu Meskipun kami tidak melakukannya pada akhirnya Saya rasa itu setidaknya bisa dihitung sebagai setengah hari kudeta Itu sama dengan setidaknya 50 hari bersyukur Bagaimana anda bisa begitu tidak berperasaan sampai membunuh seseorang yang anda berhutang 50 hari untuk berterima kasih Petik 2 Apa-apaan? Apakah pepatah itu seharusnya bekerja secara proporsional? Babak 72 Apa yang kamu lakukan untukku? Snow merasa seperti sedang digila Dia pasti telah sangat berdosa di kehidupan sebelumnya agar dia benar-benar bertemu dengan orang seperti itu Aku tidak hanya akan membunuhmu hari ini Tapi aku juga akan memotong lidahmu dan memberinya makan untuk anjing-anjing Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 500 kemarahan Zuan masih berpikir untuk memeras lebih banyak poin rage darinya Tapi Snow sudah melesat ke depan untuk meluncurkan gelombang serangan keduanya Cepat Menyadari bahwa dia tidak dapat mengelak tepat waktu Zuan menyalurkan setiap kekuatan terakhir di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri Dua tinju bentrok satu sama lain Seolah ditabrak truk yang melaju Zuan langsung tersentak terbang sebelum menghantam dinding Dia merasa tangannya akan terlepas dari ribaun belaka Dia dengan cepat mencoba bangkit kembali Hanya untuk memuntahkan genangan darah di lantai Bagaimana bisa lengan dan kaki kurus seperti itu memiliki kekuatan yang begitu besar Salju juga sama terkejutnya Dia melihat jejak merah di telapak tangannya sendiri dan memikirkan kembali tentang kekuatan yang diberikan olehnya sebelumnya Dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berkomentar dengan heran Kamu benar-benar mencapai peringkat ketiga Petik dua Sementara itu, Zuan merasa jeroannya sedang dirusak Tapi dia tetap tersenyum tenang dan berkata Apakah kamu baru saja menyadari bahwa selain ketampananku Aku juga seorang ahli kultivasi yang luar biasa Dan kamu tidak bisa Membantu tapi jatuh cinta padaku Petik dua Jatuh cinta dalam-dalam, kepalamu Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 211 rage Dengan kulit gelap, Snow bergegas ke depan dan menendang tepat ke perut Zuan Mengirim Zuan jatuh beberapa putaran sebelum akhirnya berhenti Zupemboros, kamu benar-benar berhasil memprovokasi kemarahanku hari ini Aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah hari ini Aku akan memastikan bahwa kamu sangat menderita sehingga kamu berharap kamu mati Petik dua Gadis ini benar-benar tahu bagaimana menyimpan dendam Zuan diam-diam mengeluarkan bola kesenangan dari Heires dan bersiap untuk mengaktifkannya Hanya untuk membeku di tempatnya tepat setelahnya Dia terlambat menyadari masalah di sini Saat ini, dia memiliki catatan hutang senilai 7.500.000 tael perak yang besar padanya Mungkin hanya ada segelintir orang yang lebih kaya darinya di kota Bright Moon saat ini Bahkan jika 7.500.000 tael perak bukanlah sesuatu yang bisa dia bayarkan dalam jangka pendek Dia masih memiliki 150.000 tael perak di tangan saat ini Ada syarat untuk bola kesenangan Heires Musuh haruslah seorang wanita yang lebih kaya darinya agar efeknya dapat digunakan Tentunya might seperti snow tidak mungkin lebih kaya dariku, kan? Satu-satunya alasan mengapa Zuan bisa tetap tenang selama ini adalah karena kartu truf yang dia miliki Seseorang harus tahu bahwa ia bahkan berhasil bertahan melawan kultifator peringkat kelima Menggunakan kombinasi bola kesenangan Heires dan Sutra Phoenix Nirvana Tidak peduli seberapa kuat snow, pasti dia tidak bisa lebih tangguh daripada keajaiban terkenal Pei Myanmar, bukan? Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kekayaan yang baru didapatnya benar-benar akan menjadi kehancurannya sendiri Dalam sekejap mata, dia menemukan dirinya dalam situasi genting Tidak mau menyerah begitu saja, Zuan bertanya dengan lantang Hei, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Berapa banyak uang yang Anda miliki? Salju tertegun Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Zuan akan menanyakan pertanyaan abstrak seperti itu Itu bukan urusanmu Anda hanya perlu tahu bahwa saya akan menjadi sangat kaya setelah saya membunuh Anda Petik 2 Respon yang memprovokasi napas dalam-dalam dari Zuan Dari kelihatannya, dia tidak bisa mengandalkan bola kesenangan Hei Res lagi Item ini adalah kartu truth terkuatnya, dan dia tidak tahan untuk menyianyikannya untuk penggunaan yang tidak pasti Mengapa kamu ingin membunuhku? Pikiran Zuan dengan cepat berputar untuk bertindak saat dia mencoba memikirkan tindakan balasan Dia berharap untuk mengekstrak beberapa informasi dari mulut Snow sementara yang terakhir diliputi kegembiraan Sampah yang hina dan tidak tahu malu seperti mulayak untuk tidak hidup di muka dunia ini Salju meludah dengan marah Anda telah berhasil menguasai Kyausweying untuk plus 99 rage Zuan tercengang Dia tidak berpikir bahwa dendam Snow terhadapnya akan sedalam ini Apakah benar-benar mungkin untuk membenci seseorang setampan aku begitu dalam? Apakah kamu mencoba mengulur waktu? Jangan pernah bermimpi tentang itu Salju menderu dengan dingin saat dia maju sekali lagi Dia merasa bahwa dia harus terlebih dahulu merobek anggota tubuh Zuan agar aman Tanpa diduga, Zuan justru berhasil menghindari serangannya dengan cara membalikkan badan Setelah itu, mereka berdua terus bertukar beberapa pukulan Dan Zuan akan dibiarkan muncrat darah setiap saat Tapi anehnya, yang terakhir tampaknya menjadi lebih kuat dan lebih cepat meskipun semakin parah luka-lukanya Faktanya, Zuan hampir mendekati levelnya sekarang Zuan tahu bahwa ini adalah efek dari Sutra Phoenix Nirvana Dia akan dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa ketika dia terluka parah Tetapi tanpa bola kesenangan dari Heires untuk mempertahankan bar kesehatannya Dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan melebihi batasnya dan mati Karena itu, dia siap untuk memanggil dan menggunakan fight di Broters Ring Segera setelah dia merasa bahwa dia berada di batas kemampuannya Apakah kamu mempelajari semacam seni rahasia? Tanya Snow Ada teknik yang memberikan lompatan besar dalam kekuatan seorang kultifator dalam waktu singkat Tetapi teknik itu cenderung datang dengan efek samping negatif yang luar biasa Jika kamu memanggilku, kakak, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mengetahui rahasianya Kata Zuan sambil terkekeh Anda telah berhasil menguasai Kiao Suiying untuk plus 111 rage Kamu sedang mencari kematian Jarum perak tiba-tiba muncul di tangan Snow Dan tiba-tiba, Zuan menemukan rentetan jarum terbang ke arahnya Persetan, senjata tersembunyi, petik 2 Zuan dengan putus asa mencoba menghindari serangan itu Tetapi dia masih saja tertusuk oleh cukup banyak serangan Darah segar tidak berhenti menetes dari lukanya Dan dia bahkan kehilangan pegangan belati di tangannya Dengan, dang, yang keras, ia jatuh ke tanah Kamu memiliki kekuatan, tapi kamu tidak tahu tentang keterampilan bertempur Kamu tidak lebih dari seekor babi gemuk yang menunggu untuk disembeli Snow mencibir dengan dingin Zuan terdiam Apakah rentetan jarum adalah keterampilan bertempur? Saya belum mempelajari hal semacam itu Tetapi jika saya bisa memahami beberapa di antaranya Saya mungkin bisa mengerahkan kekuatan yang jauh lebih besar Dengan keterbatasan fisik yang sama Sampah akan tetap menjadi sampah selamanya Saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil berkultifasi Tetapi semuanya berakhir di sini Sebuah cibiran dingin duduk di bibir Snow Ada kata-kata terakhir Zuan meludah seteguk air liur berlumuran darah sebelum tertawa Kamu menusukku dengan jarummu hari ini Aku akan memastikan untuk membalas budi dan menusukmu kembali dengan keras suatu hari nanti Petik 2 Ini tidak seperti kamu bisa menggunakan jarum Senyuman di wajah Snow tiba-tiba menghilang di tengah kata-katanya Saat sindiran itu akhirnya meresap Dan wajahnya berubah menjadi dingin Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus terkesan dengan Anda atau tidak Bahkan pada nafasmu yang sekarat Kamu masih ingin memanfaatkanku Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 404 Rage Zuan menghapus jejak berlumuran darah di bibirnya sebelum menatapnya dengan tatapan aneh Bagaimana kamu tahu aku akan mati? Kalau begitu, apakah kamu punya kartu truf lain? Keluarkan mereka dan buat aku terkesan Eject Snow Aku hanya takut kamu tidak akan mampu menanggungnya Zuan hampir tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya Dia harus bersandar ke dinding hanya untuk mempertahankan postur tubuhnya Apakah kamu pernah sebelumnya? Snow membelalakkan matanya dengan bingung untuk sesaat sebelum amarahnya berkobar dengan cepat Omong kosong apa yang kau katakan Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 303 Rage Bagaimana bisa seorang pria bertanya kepada gadis seperti dia Apakah dia pernah sebelumnya? Snow memutuskan untuk merobek urat Zuan untuk melampiaskan amarahnya Di sisi lain, senyum sinis muncul di bibir Zuan saat dia berkata Aku bisa membuatmu Petik 2 Salju sudah mati rasa untuk ejekan Zuan pada titik ini Dia bahkan tidak mau marah lagi, terutama pada seseorang yang akan segera mati Dia berjalan ke arahnya dan menatapnya dari atas Serahkan catatan utangnya, dan mungkin aku akan Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba membeku Kemudian, dia tanpa sadar menyentuh perutnya Apa yang sedang terjadi? Mengapa perut saya tiba-tiba terasa sangat kembung? Dia dengan cepat melihat ke arah perutnya, tapi perutnya masih rata Kemudian, tubuhnya tiba-tiba melengkung ke belakang saat rasa sakit merembes ke punggungnya Apa yang kamu lakukan padaku? Salju mulai panik, dia belum pernah mengalami sensasi ini sebelumnya, dan itu sudah melampaui alam pemahamannya Zuan menanggapi dengan tawa ringan Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku bisa membuatmu? Apakah anda menganggap kata-kata saya sebagai lelucon? Petik 2 Memang tidak mungkin baginya untuk membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri Jadi dia hanya bisa menggunakan knock you up ice Namun, yang membuatnya heran, skill itu tidak langsung menghasilkan rasa sakit yang hebat Sebaliknya, itu dimulai dengan sensasi kan terlebih dahulu Perbedaan halus ini bisa menimbulkan perbedaan besar dalam pertempuran Jadi dia harus mencatatnya di masa depan Tak perlu dikatakan, tidak mungkin Snow akan percaya bahwa dia benar-benar Di saat marah, dia ingin mengakhiri hidup Zuan di sana dan kemudian Tapi rasa sakit yang menyiksa tiba-tiba muncul di perutnya Ah, gelombang Dia mencoba yang terbaik untuk menahan suaranya Tetapi rasa sakitnya sudah melampaui tingkat yang bisa ditahan Dia dipaksa untuk segera jongkok Dan dia bahkan merasakan keinginan untuk berguling di tempat Melihat bagaimana Snow mencengkeram perutnya kesakitan Wajahnya pucat dan berkeringat Zuan segera memanfaatkan celah ini untuk melompat ke arahnya Dia telah menderita cukup banyak di bagian awal pertarungan Jadi dia tidak berani memberinya kesempatan untuk kembali dan buru-buru melawannya Berharap untuk mengekangnya pada jarak dekat Terkejut, Snow buru-buru mengangkat tangannya untuk mendorongnya Tetapi gelombang rasa sakit yang menyiksa muncul di perutnya Menyebabkan gerakannya terhenti Akibatnya, dia akhirnya terhempas ke tanah Snow kaget melihat dirinya disematkan di bawah tubuh Zuan Dia dengan cepat mencoba membalas dengan menyerang kepalanya Tetapi rasa sakit yang hebat di perutnya Membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatannya dengan benar Begitu dia mengangkat tangannya Zuan sudah menjepit pergelangan tangannya kembali ke tanah Dia mencoba untuk berjuang Tetapi untuk beberapa alasan Kekuatan Zuan tidak kalah darinya sama sekali Belum lagi dia tidak dalam kondisi untuk mengerahkan seluruh kehebatannya sama sekali Selain itu, posisinya yang canggung membuatnya sulit untuk bermanuver Karena semua faktor ini Perjuangannya tidak memberikan apa-apa selain memberi Zuan lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkan tubuhnya Zuan harus mengakui bahwa meskipun Snow bersifat ganas Dia memang memiliki sosok yang baik Itu tidak dibesar-besarkan seperti Pei Mian Man Tapi tubuh langsing dan lembutnya menyegarkan awet muda Dia sebenarnya tidak tahan untuk membunuhnya dalam waktu sekejap Apa yang kamu lakukan padaku? Tanya Snow dengan wajah memerah Dia sudah menyadari bahwa perjuangannya tidak melakukan apapun selain kesenangan Zuan Jadi dia berhenti bergerak sama sekali Seperti yang sudah saya katakan Saya memberi anda gambaran seperti apa rasanya kan? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Melihat bagaimana rasa sakit yang luar biasa telah berhasil melumpuhkan Snow Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya bagaimana seorang pria akan bereaksi untuk menanggapinya Tidak tahu malu Snow merasa terhina sekaligus marah Tidak menyadari keberadaan knock you up ice Dia mengira Zuan hanya mengejeknya Bagaimanapun, dia hanya tahu satu cara untuk di dunia ini Anda berhasil menguasai Kyaosweying untuk plus 798 rage Jadi, tidak apa-apa bagimu untuk membunuhku Tapi aku tidak tahu malu karena mencoba membalas Zuan mencibir dengan dingin Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Snow memalingkan wajahnya ke samping Dia diam-diam mengumpulkan Kinya untuk membalikkan keadaan dengan satu pukulan Tetapi Ki apapun yang dia coba kumpulkan akan menghilang setiap kali gelombang baru rasa sakit persalinan datang Apa yang sedang terjadi? Rasa sakit ini terus datang kembali Dan bahkan semakin kuat Sebagai seorang gadis muda Snow tidak mungkin membayangkan bahwa ini adalah sensasi unik yang dialami oleh para ibu dalam persalinan Anda menolak untuk berbicara Saya kira saya akan melepas pakaian Anda dan memamerkan Anda di hadapan semua orang di kota Brightmoon Kata Zuan Kamu berani, salju khawatir Anda telah berhasil menguasai Kyaosweying untuk plus 444 rage Bab 73, Tak Terduga Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Zuan Sangat mungkin sampah keji dan tak tahu malu ini benar-benar melakukan hal seperti itu Hanya memikirkan penghinaan belaka yang akan dia lalui membuatnya bingung Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu Tapi gelombang rasa sakit baru muncul dan membuat semua kata-katanya menjadi erangan kesakitan Kamu pikir aku tidak berani melakukannya Zuan mendengus dengan dingin Dia merobek pakaian luarnya dan mengancam dengan tegas Ayo kita coba Dia telah mencoba menggeledah kamarnya sebelumnya Tetapi yang dia temukan hanyalah biji melon dan titbits Setelah menghabiskan beberapa waktu di Cu Isted Dia yakin bahwa bukan Cu Zongtian, Kin Wan Ru, atau Cu Cu Yan yang keluar untuk hidupnya Itu menunjukkan bahwa ada orang lain di belakang Snow Diawasi oleh musuh yang dia tidak tahu itu terlalu berbahaya Dia bahkan tidak tahu siapa yang harus diawaspadai Jadi, dia bertekad untuk mencari tahu siapa dalam hari ini Atau dia tidak akan bisa tidur dengan tenang lagi Merobek pakaian Snow memperlihatkan lengannya yang cantik dan ramping Bahkan Zuan harus mengakui bahwa namanya cocok dengan penampilannya Kulitnya benar-benar Sehalus salju, aku pasti akan membunuh Ayo gelombang Kamu telah berhasil menjebak Kiao Sui Ying untuk plus 998 rage Apakah kamu masih tidak akan berbicara? Saya harus memberitahu Anda bahwa tidak banyak yang bisa dilepaskan dari Anda lagi Tunggu sebentar, apakah Anda melakukan ini dengan sengaja untuk merayu saya? Petik 2 Bujuklah, kepalamu Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 1024 rage Salju benar-benar akan menjadi gila Seolah rasa sakit tidak manusiawi yang datang dari perutnya tidak cukup Dia masih harus tesiksa oleh kata-katanya juga Tunggu saja sampai saya pulih Aku pasti akan merobek mulutmu Jika kamu masih menolak untuk berbicara Aku akan merobek pakaianmu Zuan meraih kerahnya Tapi dia tidak benar-benar bergerak Maksudnya di sini hanya untuk memaksanya mengungkapkan dalang yang mencoba membunuhnya Kau lah yang memaksa tanganku Saat itulah secercah cahaya hijau bersinar dari mata Snow Dan kata-katanya juga menjadi sangat dingin Merinding Zuan segera bangkit Tanpa ragu-ragu Dia memanggil Grengale dan pindah sejauh puluhan meter Pada saat yang sama Rambut Snow tiba-tiba mulai tumbuh bersama angin Seolah segelnya akhirnya telah dilepas Seperti tanaman merambat Mereka melesat ke arah Zuan Persetan, apa-apaan ini Zuan merasa ngeri Seolah-olah wanita di depannya tiba-tiba berubah menjadi medusa Memberikan tekanan yang menakutkan padanya Bahkan dindingnya robek sebelum kekuatan rambutnya Mengisi ruangan dengan lubang Seandainya dia tidak memanggil Grengale untuk berteleportasi lebih awal Dia mungkin telah benar-benar dihancurkan di sana dan kemudian Snow juga tidak menyangka Zuan akan mundur begitu cepat Jadi dia dengan cepat bergegas keluar untuk mengejarnya Zewastrel, aku akan mencabik-cabikmu Ayo gelombang Snow runtuh di sisi pintu saat dia mencengkeram perutnya kesakitan Anda telah berhasil menguasai Kyao Sweying untuk plus 500 kemarahan Zuan menelan seteguk air liur Bukankah wanita ini terlalu menakutkan Dia benar-benar mampu menahan rasa sakit saat melahirkan untuk menyerangku Jika dia mengejarku sekali lagi, aku benar-benar dalam bahaya Saat itulah keributan terdengar tidak terlalu jauh Seseorang di perkebunan akhirnya mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri Dilema berkedip di wajah Snow, tetapi pada akhirnya Dia memutuskan untuk keluar dari perkebunan Tepat sebelum dia bisa melompat ke dinding Dia berbalik dan memelototi Zuan dengan penuh kebencian Aku akan kembali Kemudian, dia melompat ke atas dan menghilang di bawah penutup malam Tidak lama setelah dia pergi, siluet tiba-tiba terbang Turun dengan rok putih berkibar seperti peri, cucu yan Dia dengan cepat memperhatikan Zuan yang berlumuran darah dan mundur ketakutan Apa yang terjadi? Apa yang salah denganmu? Zuan akhirnya menghela nafas lega Dia menunjukkan padanya apa yang dia pikir sebagai senyum ramahnya sebelum pingsan dipelukannya Dia sudah terluka parah, tapi dia masih dipaksa untuk menghabiskan semua kinya Untuk memanggil Grengale untuk menghindari serangan pamungkas Snow Dia telah bertahan dengan keuletan belaka sejauh ini Tetapi kehadiran cucu yan menghilangkan ketegangan di tubuhnya Mengakibatkan dia pingsan di tempat Reaksi pertama cucu yan terhadap Zuan yang jatuh ke pelukannya adalah untuk mendorongnya menjauh Tapi melihat luka yang dia tutupi, dia akhirnya ragu-ragu Yang memberi cukup waktu bagi Zuan untuk jatuh ke pelukannya Dia berpikir tentang bagaimana pria itu telah mencoba trik serupa untuk memanfaatkannya di masa lalu Dan kerutan terbentuk di antara alisnya Jika kamu menipuku kali ini juga Namun, pikiran itu dengan cepat lenyap begitu dia memeriksa kondisinya dengan kinya Yang membuatnya terkejut, kehidupan Zuan benar-benar tergantung pada seutas benang Ketika Zuan akhirnya sadar kembali Dia menemukan bahwa dia terbaring di atas tempat tidur Dan ada banyak orang berkumpul di ruangan itu Selain Cu Cu Yan, ada juga Cu Zong Tian, Kin Wan Ru, dan mereka dari cabang kedua dan cabang ketiga Kebanyakan dari mereka memeriksa tanda di dinding yang disebabkan oleh rambut Snow yang mengibas saat mereka mendecahkan lidah dengan takjub Untung saya menyimpan Poison Trick kembali ke ruang keyboard Atau akan merepotkan jika salah satu dari mereka menemukannya dan mengambilnya Zuan menyadari bahwa dia dibalut dari ujung kepala sampai ujung kaki Dan dia tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana dia terus-menerus terluka parah Ini jelas bukan pertama kalinya dia dibalut seperti ini Tiba-tiba, dia merasakan sapu tangan hangat dengan lembut mengusap wajahnya, menyeka keringatnya Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa Cu Huan Zhao sedang duduk di samping tempat tidur Merawatnya dengan ekspresi serius tetapi khawatir di wajahnya Zuan merasa tersentuh tetapi mengalami konflik di saat yang sama Dia memperhatikan bagaimana Cu Cu Yan berdiri tidak terlalu jauh dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya Seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan semua ini Sikapnya membuatnya seolah-olah dia adalah suami orang lain Pada akhirnya, orang yang paling menyayanginya tetaplah adik iparnya Cu Huan Zhao memperhatikan bahwa Zuan telah membuka matanya dan berseru kegirangan Ayah, ibu, kakak perempuan, dia sudah bangun Cu Zong Tian dengan cepat bergegas dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Zuan melihat sekeliling sebelum bergumam, sakit gelombang Cu Zong Tian menganggup penuh pengertian sebelum menambahkan Cu Yan melindungi denyut nadi Anda lebih awal dengan kinya Memberi cukup waktu bagi dokter kami untuk merawat dan membalut Anda Anda benar-benar dalam bahaya besar sesaat di sana Petik 2 Zuan sedikit terkejut mendengarnya Dia melihat cucu yang lagi, tetapi wajahnya masih tetap tanpa ekspresi seperti biasanya Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dialah yang telah menyelamatkan hidupnya Tapi tetap saja, sepertinya aku salah paham tentang dia Kin Wan Ru berjalan mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana Anda membuat diri Anda berada dalam kondisi seperti itu? Petik 2 Snow mencoba membunuhku lebih awal, jawab Zuan Sayang sekali dia tidak berhasil memaksa Snow untuk mengungkapkan siapa tuannya Tetapi berdasarkan interaksinya dengan cucu yang dan orang tuannya Dia merasa bahwa itu sangat tidak mungkin menjadi mereka Karena itu, dia tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran dengan lantang Dia memastikan untuk memperhatikan dengan cermat reaksi dari kerumunan di sekitar Berharap untuk melihat apakah dia bisa melihat sesuatu Sayangnya, tidak ada orang yang terlihat sangat curiga padanya Salju, kata-kata Zuan mengejutkan semua orang Dan mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke cucuyan Bahkan Chu Huan Zhao juga panik dengan wahyu itu Kakak Ipar, bagaimana mungkin kakak perempuanku bisa mencoba hidupmu? Zuan memutar matanya sebagai jawaban Aku cukup yakin aku mengatakan Snow, bukan kakak perempuanmu Petik 2 Chu Huan Zhao penuh dengan jawaban atas ucapan itu Tapi Snow adalah pelayan pribadi kakak perempuanku Bukankah normal bagi semua orang untuk meragukannya Jika Anda mengatakannya dengan cara seperti itu? Dihadapkan dengan tatapan semua orang, cucuyan sedikit mengernyit Aku belum pernah melihat Snow sejak beberapa waktu lalu Petik 2 Men, singkirkan Snow Perintah Chu Zong Tian secara otoritatif Dia tidak akan mendakwa Snow hanya karena perkataan Zuan Bagaimanapun, Snow adalah pelayan pribadi putrinya Jadi masih ada kebutuhan untuk menyelidiki masalah ini dengan benar Namun, para pelayan segera kembali dan melaporkan Salju tidak ada di perkebunan saat ini Kami tidak dapat menemukannya dimanapun Petik 2 Wajah Chu Zong Tian menjadi gelap Dari kelihatannya, tampaknya Snow telah melarikan diri dari perkebunan Mengetahui bahwa dia telah diekspos Apa yang terjadi sebelumnya? Beritahu kami detailnya Kin Wan Ru duduk di samping tempat tidur Membiarkan gaun sutranya mengalir dengan lembut di sepanjang lekuk pinggang dan pantatnya Sosoknya memprovokasi pandangan dari cabang kedua Cuti Seng Zuan dengan singkat menjelaskan apa yang dia alami sebelumnya Meskipun dia dengan bijak memilih untuk menyembunyikan kemampuannya Kerutan didahikin Wan Ru menegang saat mendengar cerita itu Cuti Seng tidak bisa membantu tetapi berkomentar Kedengarannya seperti omong kosong Jika Snow benar-benar berniat untuk membunuhmu Bagaimana mungkin sampah? Maksudku, bagaimana mungkin kamu bisa melawannya? Petik 2 Zuan meliriknya saat dia bertanya-tanya apakah Cuti Seng sebenarnya dalang dibalik Snow Namun, jika itu masalahnya Akan agak bodoh dia berbicara untuk Snow pada saat seperti ini Chu Huan Zhao berdiri ke depan dan berbicara atas nama Zuan Kaka iparku lebih tangguh dari yang kamu bayangkan Dia menderita beberapa serangan dari Wailing Whip saya tanpa mengeluarkan teriakan Dan dia bahkan membuat sekelompok pembudidaya peringkat ketiga dan kelima tidak berdaya dihadapannya di Akademi hari ini Petik 2 Tidak ada seorang pun yang percaya pada kata-katanya Itu terlalu konyol Itu adalah satu hal bagi Zuan untuk dapat bertahan melawan pembudidaya peringkat ketiga Tetapi dia benar-benar berbicara tentang pembudidaya peringkat lima di sini juga Chu Yuepo dari cabang ketiga tertawa terbahak-bahak Lil, Zhao, kamu terlalu baik Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk berurusan dengan kultifator peringkat kelima? Apakah ada yang percaya itu? Petik 2 Chu Tiseng juga mengangguk setuju Memang, saya menyadari bahwa Anda telah berbicara untuk Zuan selama ini Saya pikir Anda harus menjaga jarak yang sesuai darinya Atau itu mungkin memicu rumor Ini sangat penting mengingat bagaimana kalian berdua berbagi tempat tidur selama malam pernikahan Petik 2 Kin Wan Ru segera memelototi Chu Tiseng dan berteriak Jaga mulutmu Apakah kata-kata itu sesuatu yang harus keluar dari mulut seorang tetua? Dia masih muda, dan dia hanya membela Zuan sebagai sesama anggota keluarga Lebih baik kamu tidak mencoba memutarbalikan kata-katanya dengan pikiran kotormu itu Petik 2 Chu Tiseng yang malu memalingkan muka dengan harum Saya hanya khawatir tentang reputasi kelancu Petik 2 Meskipun Kin Wan Ru tidak menyukai kata-kata Chu Tiseng Dia harus mengakui bahwa apa yang dia katakan itu masuk akal Putri keduanya memang terlalu dekat dengan Zuan belakangan ini Dia tidak mungkin jatuh cinta padanya, kan? Begitu pikiran ini muncul di benak Kin Wan Ru, dia dengan cepat membantahnya Bagaimana mungkin? Zuan tidak memiliki satu kualitas pun yang dapat memenangkan hati seorang wanita Jadi bagaimana mungkin Huan Zhao jatuh cinta padanya? Kin Wan Ru tahu bahwa putri keduanya adalah anak yang gaduh Jadi kelakuan Zuan mungkin terlihat menarik baginya Bagaimanapun, Chu Huan Zhao tidak memiliki siapapun untuk bermain bersama di Chu Isted selama bertahun-tahun Sementara Kin Wan Ru merasa bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk menjadi sesuatu Dia merasa bahwa dia harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan putri keduanya tentang hal ini Dan meminta mereka menjaga jarak satu sama lain Berdasarkan apa deskripsi Zuan sebelumnya Snow seharusnya menjadi pembudidaya elemen kayu peringkat kelima Chu Zong Tian memeriksa tanda di dinding sebelum berkomentar dalam-dalam Elemen kayu Zuan teringat bagaimana rambut Snow membuat kekacauan di sekitar ruangan Dan sesaat di sana, dia berpikir bahwa dia bisa menjadi inkarnasi Medusa Peringkat kelima, keributan besar terjadi di dalam ruangan Tak satupun dari mereka bisa membayangkan bahwa gadis kecil yang patuh Yang sering ketahuan mengemil biji melon sebenarnya akan menjadi pembudidaya peringkat lima Bab 74, saya perlu menjadi miskin Cuti Seng berkomentar dengan jijik Bagaimana mungkin dia masih hidup jika seorang kultifator peringkat lima ingin hidup Ini adalah keraguan semua orang di ruangan itu Melihat mata semua orang tertuju padanya Zuan dengan tidak tergesa-gesa menjawab Perutnya tiba-tiba mulai sakit di tengah jalan Atau aku akan benar-benar mati Petik 2 Sakit Petik 2 Kerumunan itu tercengang Mereka tidak menyangka akan mendengar alasan yang kekanak-kanakan Seorang kultifator peringkat lima sebenarnya tiba-tiba sakit perut di tengah pertempuran dan gagal membunuh manusia Tidak, seseorang yang bahkan lebih lemah dari manusia biasa Itu benar-benar tidak terbayangkan Saat semua orang meragukan Zuan, cucu yang tiba-tiba angkat bicara Menurutku dia tidak berbohong Petik 2 Petik 2 Tanda tanya tanda tanya tanda tanya Petik 2 Kata-kata itu membawa tatapan bingung ke arah cucu yang Kin Wan Ru sedikit mengernyit Bertanya-tanya apakah putrinya berbicara untuk Zuan karena pertimbangan pernikahan mereka Sebenarnya, aku sudah lama menyadari ada yang tidak beres dengan Snow Dia telah menyembunyikannya dengan baik Tetapi setelah waktu yang kami habiskan bersama Tidak dapat dihindari bahwa dia akan membiarkan hal-hal berlalu dari waktu ke waktu Alasan mengapa saya tidak mengatakannya dengan keras adalah karena saya ingin menyelidiki orang di belakangnya Namun, saya tidak mengerti mengapa dia mendekati Anda Petik 2 Cucu yang berpaling untuk melihat Zuan tanya Dia memerintahkan disposisi yang tenang Dan kata-katanya lambat dan tidak tergesa-gesa Namun, untuk beberapa alasan, sikap santainya tidak memancing kemarahan seseorang Sebaliknya, itu hanya terasa seperti itu seharusnya terjadi Aku juga tidak memahaminya, jawab Zuan dengan polos Seandainya saya tahu bahwa Anda bukan orang di belakangnya Saya akan mengeksposnya sejak awal Aku tidak perlu merasa gelisah terlalu lama di dekatnya Kerumunan itu terkejut mendengar kata-kata cucu yang Mereka terkejut dengan seberapa baik Snow menyembunyikan identitasnya Dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa dalang di belakangnya Tidak ada orang lain yang meragukan apa yang dikatakan Zuan lagi Cucu Zong Tian menyela dengan batuk sebelum menoleh ke Zuan Berkata, kamu harus memulihkan diri dari lukamu dulu Saya akan mengirim beberapa pengawal pribadi untuk melindungi Anda mulai sekarang dan seterusnya Kami tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi lagi Pengawal pribadi, seberapa personal mereka nantinya Entah kenapa, pikiran Zuan tiba-tiba melayang ke pengawal cantik yang dia lihat di drama di kehidupan sebelumnya Cucu Zong Tian dengan tenang menunjuk ke orang-orang buff yang berdiri dengan perhatian di ambang pintu Menghancurkan pemikiran tidak realistis apapun yang ada di benak Zuan Dia mengucapkan beberapa kata penghiburan kepada yang terakhir sebelum menunjukkan kepada yang lain untuk meninggalkan ruangan agar Zuan beristirahat Cucu Huan Zhao awalnya masih enggan pergi Dia mengganggu Zuan atas uang yang dimenangkannya di kasino Merasa sedikit sedih karena Zuan tidak mengajaknya untuk sesuatu yang menyenangkan Qin Wanru sudah keluar dari kamar, tetapi ketika dia menyadari ketidakhadiran putri keduanya yang mencolok Dia segera berbalik, hanya untuk melihat Cucu Huan Zhao bertingkah akrab dengan Zuan Sekali lagi, kerutan terbentuk di dahinya dan dia berteriak Huan Zhao, ayo pergi Anda telah berhasil menjebakin Wanru selama plus tiga plus tiga plus tiga Zuan terhibur oleh betapa pemarahnya ibu mertuanya Apakah anda takut saya akan mencuri putri kedua anda juga? Apa yang sangat kamu khawatirkan? Apakah karena saya terlalu tampan? Hanya atas desakan ibunya, Cucu Huan Zhao akhirnya pergi dengan enggan Setelah itu, Cucu Yan juga berjalan keluar ruangan dengan ekspresi merenung di wajahnya Setelah semua orang pergi, Zuan melihat poin kemarahan yang dia peroleh, 6.929 Tak perlu dikatakan, kebanyakan dari mereka berasal dari Snow Dia tidak terburu-buru menggambar lotere kali ini Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia masih memiliki terlalu sedikit poin rage saat ini untuk menggambar sesuatu yang baik Dia mungkin juga menabung lebih banyak Mungkin, keberuntungannya mungkin lebih baik seperti itu Selain itu, dia juga sangat percaya pada filosofi penjudi Mengingat bahwa dia baru saja menggambar sebuah item, tidak mungkin dia bisa langsung menggambar yang lain Ketika pikirannya sampai pada titik ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat menyesal bahwa dia akhirnya menggunakan Knock You Up Ice di sini Ini semua salah Snow Saya benar-benar perlu memberikan pukulan yang baik di masa depan Pada saat yang sama, dia mulai merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat penting, kekayaannya Dia terlalu kaya saat ini untuk keselamatannya sendiri Apa yang diwakili oleh 7.500.000 tael perak? Bahkan di seluruh dunia luas, mungkin ada kurang dari segelintir orang yang bahkan lebih kaya darinya Sejujurnya, satu-satunya alasan mengapa itu berhasil adalah karena kasino Silverhook mengira bahwa mereka telah menangkapnya dan dengan sengaja menghapus batas taruhan Seandainya itu pelanggan lain, kasino tidak akan pernah mengizinkan taruhan sebesar itu pada pilihan pembayaran yang lebih tinggi Pada akhirnya, ini semua bisa ditelusuri kembali ke citra sampah Zuan yang memengaruhi kesan orang lain tentang dirinya Kasino berpikir bahwa itu bisa memanfaatkannya, tetapi mereka akhirnya melakukannya sendiri Bagaimanapun, kembali ke topik, pertarungan sebelumnya dengan Snow telah mengingatkannya pada konsekuensi besar sebagai hasil dari kemenangannya di kasino Dia tidak lagi bisa menggunakan bola kesenangan dari Heires lagi Salah satu persyaratan Heires, Ball of Delights adalah bahwa pihak lain haruslah wanita yang lebih kaya darinya Tetapi sekarang dia memiliki catatan hutang senilai 7.500.000 tile perak padanya Tidak mungkin dia bisa memenuhi persyaratan itu lagi Hilangnya kartu truf ini bisa berakibat fatal baginya Sama pentingnya dengan uang, dia menghargai hidupnya lebih dari itu Jika dia bisa mencairkan 7.500.000 tile perak, dia bisa merekrut sekelompok ahli terkemuka untuk melindunginya Namun, dari semua hal, dia harus menerima nota hutang sebagai gantinya Ini membuat segalanya menjadi lebih sulit baginya Dia benar-benar harus memikirkan cara untuk membuat dirinya lebih miskin Meski begitu, meskipun memang tidak mungkin baginya untuk dapat sepenuhnya mencairkan catatan hutang Itu tidak sama sekali tidak berguna sama sekali Akan sia-sia jika begitu saja membuang pengaruh besar yang dia miliki atas sekte bunga plum Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan sesuatu darinya Jadi, Zuan berpikir keras Dia bertanya-tanya apakah dia harus meniru apa yang pernah dia lihat di film dan memikirkan cara untuk menyianyiakan uangnya Dia sebenarnya punya banyak ide tentang itu, tetapi dia segera menjatuhkannya satu demi satu Dia menyadari bahwa akan sulit untuk mewujudkan sebagian besar ide yang dia miliki di dunia ini Saat dia merasa sangat tertekan, sebuah bayangan tiba-tiba membayangi dirinya Sosok yang membungkuk tiba-tiba muncul di samping tempat tidurnya, memberinya kejutan dalam hidupnya Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa itu adalah mitua Tetua, kamu terus muncul entah dari mana Suatu hari nanti, saya benar-benar akan terkena serangan jantung Petik 2 Saat Zuan mengucapkan kata-kata itu, diam-diam dia melihat ke ambang pintu Cu Zong Tian seharusnya menugaskan beberapa penjaga untuk melindunginya Tetapi mengapa mereka masih membiarkan mitua menyelinap? Jangan repot-repot mencari Anak-anak itu tidak mungkin merasakan kehadiranku, kata mitua dengan sedikit sombong di wajahnya Wajah Zuan langsung berubah pahit Sepertinya cuistet benar-benar kekurangan bakat Saya mendengar mereka berbicara tentang bagaimana penjaga mereka dipilih dengan hati-hati Tetapi dipersiapkan, tetapi sepertinya itu semua hanya pembicaraan Petik 2 Mitua menderu menanggapi omelan Zuan Apa yang Anda tahu? Hanya karena mereka tidak dapat menghentikan saya Bukan berarti mereka tidak berdaya melawan penyusup lainnya Para penjaga itu sebenarnya cukup baik Mereka akan cukup untuk memastikan keamanan Anda di kota Brightmoon Bahkan jika Snow kembali, dia tidak akan bisa melukaimu di bawah perlindungan mereka Paling tidak, mereka akan cukup untuk mengulur waktu untuk kedatangan bala bantuan Petik 2 Zusebuah akhirnya menghela nafas lega Baru pada saat itulah dia akhirnya merasakan manfaat memiliki dukungan yang kuat Begitulah seharusnya Sebagai tuan muda dari klan bangsawan, tidak masuk akal bagi saya untuk berurusan dengan musuh saya sendiri secara pribadi Saya harus memiliki pasukan penjaga untuk memukul siapa saja yang menghalangi saya Saya tidak berpikir bahwa sesuatu akan terjadi begitu saya pergi Anda harus lebih berhati-hati di masa depan Jangan kemana-mana membuat masalah lagi, perintah mitua Zuan merasakan gelombang kehangatan di hatinya Dia tidak berpikir mitua akan begitu peduli dengan keselamatannya Terima kasih atas perhatian Anda, tetua Saya akan lebih berhati-hati di masa depan Petik 2 Old Mi menjawab dengan anggukan sebelum berjalan ke samping tempat tidur untuk merasa Zuan pulsa Cederamu sedikit parah, tapi untungnya tidak ada masalah yang bertahan lama setelah perawatan yang cepat kamu terima Juga, sepertinya kultivasi Anda telah meningkat cukup banyak karena pertemuan ini juga Petik 2 Zuan belum bisa memeriksa kondisinya sendiri sebelumnya Dia dengan cepat memeriksa kondisinya sendiri dan memperhatikan bahwa formasi kedua telah terisi penuh Dan formasi ketiga sekitar sepertiga penuh Ini berarti dia telah mencapai langkah ketiga dari peringkat ketiga Dia harus makan 58 kifruits hanya untuk mengisi formasi kedua dengan 2 per tiga Dan formasi ketiga pasti membutuhkan lebih banyak tepatnya, 144 buah Itu setara dengan 150 ribu poin rage atau lebih Sejauh ini, penghasilan terbanyak yang dia peroleh dalam satu pengaturan adalah sekitar 60 ribu hingga 70 ribu poin rage Dan saat itulah dia mendapat dukungan dari orang banyak di sekitarnya Peluang seperti itu sebenarnya jarang, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri bahwa dia akan sering melakukannya Di sisi lain, luka yang dideritanya dari pertarungan dengan Snow sebelumnya Melalui efek Phoenix Nirvana Sutra, meningkatkan kultivasinya setara dengan 80 buah ki Itu jauh lebih banyak daripada poin rage yang dia dapatkan dalam satu acara Namun, seluruh situasinya seperti berjalan di atas tali di antara dua gunung yang tinggi, itu terlalu berbahaya Yang dibutuhkan hanyalah saat kecerobohan baginya untuk jatuh ke kematiannya Orang harus tahu bahwa ini adalah kehidupan nyata, dia tidak bisa begitu saja menetapkan titik simpan dan memulai ulang jika ada yang salah Terlalu berbahaya untuk mengandalkan Sutra Phoenix Nirvana untuk meningkatkan kultivasinya Paling tidak, dia tidak akan mengandalkannya kecuali dia benar-benar putus asa Bagaimanapun, Mi Tua terus menyampaikan beberapa instruksi kepada Zuan sebelum meninggalkan ruangan Anehnya, meskipun dia melihat lelaki tua yang membungkus selama ini Dia menyadari bahwa dia tidak yakin bagaimana yang terakhir bahkan keluar dari ruangan Sekali lagi, dia menegaskan pandangannya bahwa Mi Tua benar-benar ahli yang tak terduga Begitu Zuan ditinggalkan sendirian di kamar, dia mulai mencurahkan perhatiannya pada bagaimana dia harus menyanyiakan kekayaan yang baru saja dia peroleh Sementara itu, di halaman beberapa li jauhnya, sebuah cangkir teh dihancurkan ke tanah dengan dentingan yang keras Sosok cantik berguling-guling dengan gelisah di tempat tidurnya, meraih selimutnya rat-rat Rambutnya benar-benar basah oleh keringat, dan wajah gadisnya berkerut kesakitan Zuan, aku bersumpah akan mengambil nyawamu jika itu hal terakhir yang akan aku lakukan Tentu saja, orang ini tidak lain adalah Snow Dia tahu bahwa dia sudah membuat khawatir anggota kelancu, dan perutnya terlalu sakit, jadi dia tidak berani untuk kembali Sebagai gantinya, dia melarikan diri ke kediaman yang telah dia persiapkan sebelumnya Dia yakin bisa melakukan pembunuhan hari ini, tapi siapa yang mengira dia akan berakhir dengan sampah itu Jenis sihir apa yang itu berikan padaku untuk membuatku menderita rasa sakit yang tak tertahankan Dia bahkan curiga bahwa itu adalah semacam luka tersembunyi yang dia alami tanpa sadar Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Zuan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti ini Terlepas dari apa kebenarannya, itu adalah fakta bahwa dia telah gagal, dan akan aman untuk mengasumsikan bahwa identitasnya sebagai mata-mata di kelancu telah terungkap juga Dia telah melakukan upaya yang tak terbayangkan untuk menyusup ke kelancu, tetapi dia akhirnya gagal dalam misinya hanya karena seekor semut belaka Pergantian peristiwa ini membuatnya merasa sangat marah sehingga membuatnya gila Beberapa waktu kemudian, rasa sakit yang tak tertahankan tiba-tiba menghilang tanpa bekas Itu bukanlah pemulihan bertahap tetapi menghilang seketika Sedetik yang lalu, Snow masih berguling-guling di sekitar tempat tidur, dan berikutnya, rasa sakitnya sudah hilang Dia awalnya mengira bahwa dia pasti berhalusinasi, tetapi ketika rasa sakit itu tidak kembali setelah beberapa waktu, hatinya akhirnya tenang Jadi, apa itu tadi? Salju bangkit dari tempat tidurnya dan menyeka keringat dingin yang menetes di wajahnya Dia merasa sangat lelah, dan pakaiannya juga basah kuyuk Dia dengan cepat mengambil sepasang pakaian baru dan menggantinya Dia merasa bahwa dia harus memeriksakan kondisinya ke dokter jika dia menderita penyakit aneh Namun, untuk saat ini, dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diperhatikan Begitu dia selesai berganti menjadi satu set pakaian baru, dia buru-buru meninggalkan kediaman Selama di markas Plum Blosong Sekte, Mei Chao Feng membelalakkan matanya dengan heran setelah mendengarkan cerita Snow Apa? Pembunuhan itu gagal meskipun Anda telah bergerak secara pribadi? Petik 2. Bab 75, Perawatan Wajah Snow memerah Dia merasa malu karena gagal berurusan dengan seseorang sekali bersuan Saya juga tidak yakin apa yang terjadi Tapi tiba-tiba saya merasakan sakit yang tak tertahankan di perut saya Orang itu terlalu beruntung telah bertemu denganku dalam keadaan seperti itu Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu Dia tidak bisa tidak ingat bahwa ini bukan pertama kalinya dia dilakukan oleh suan Iya, anehnya orang itu memang beruntung, jawab Mei Chao Feng Mungkinkah seseorang yang telah memenangkan 7.500.000 tael perak dari kasino dalam dua putaran mungkin memiliki nasib buruk Wanita benar-benar tidak bisa dipercaya Snow bertindak seolah-olah dia memiliki dunia Tetapi dia akhirnya mengacaukan segalanya begitu dia turun ke bisnis Andai saja saya tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya Saya tidak akan pernah menulis catatan hutang 7.500.000 tael perak saat itu Itu karena kepercayaan pada Snow bahwa dia akan dapat dengan mudah mengambil kembali catatan hutang dari tangan zuan Sehingga Mei Chao Feng mengalah dan menulis catatan hutang saat itu Namun, siapa yang mengira bahwa Snow benar-benar akan gagal dalam misinya Meninggalkan setumpuk kekacauan untuknya Sepertinya aku harus bergerak secara pribadi kalau begitu Kilatan melintas di mata Mei Chao Feng Hutang 7.500.000 tael perak seperti kutukan yang terus-menerus mengganggu pikirannya tidak peduli apa yang dia lakukan Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang komplikasi yang dapat timbul sebagai akibatnya Segalanya akan tetap bisa diatur jika surat hutang tetap ada di tangan zuan Tapi bagaimana jika zuan menyerahkannya kepada orang lain Snow segera menasihati, kamu tidak boleh bertindak sembarangan Setelah insiden baru-baru ini, klan cu pasti akan memperketat keamanannya dan menugaskan beberapa pengawal pribadi untuk melindungi zuan Bahkan jika anda bergerak, kemungkinan suksesnya sangat kecil Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Mei Chao Feng jengkel Pada akhirnya, itu masih kesalahan wanita ini karena mengkhawatirkan klan cu Kami tidak bisa menyentuhnya di cuistet, dan itu bahkan lebih tidak mungkin di akademi Bahkan, saya curiga bahwa kematian Plum Blossom 12 mungkin adalah perbuatan akademi Petik 2. Dia tiba-tiba teringat laporan dari Plum Blossom 13 bahwa dia melihat zuan mengobrol secara damai dengan Sang Liu Yu di gazeba Dan dia tidak bisa tidak memikirkannya lebih dalam, terutama mengingat semua yang terjadi baru-baru ini Dia tidak bisa mengerti bagaimana sampah seperti zuan berhasil mendapatkan bantuan dari begitu banyak orang yang terhormat Senyuman tersungging di wajah pucat snow saat dia berkata, jangan khawatir, saya akan segera mengatur sesuatu Tidak akan butuh waktu lama bagi kami untuk mengusirnya dari akademi Petik 2. Mei Chaofeng tahu bahwa snow adalah utusan khusus yang dikirim tuan muda ke kota Brightmoon Jadi dia memiliki banyak sumber daya yang bisa dia manfaatkan jika diperlukan Karena itu, dia tidak meragukan kredibilitas kata-katanya Selama kamu bisa mengeluarkan sampah itu dari akademi, aku secara pribadi akan bergerak untuk memastikan kematiannya Setelah semua itu terjadi, Mei Chaofeng tidak berani lagi mendelegasikan masalah tersebut kepada bawahannya Dia merasa bahwa dia perlu menangani masalah ini secara pribadi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kecelakaan Snow juga menghela nafas lega setelah mendengar itu Dengan sekte Master Mei bergerak secara pribadi, hari-hari orang itu dihitung Dia yakin bisa menangani Zuan sendirian juga, tapi sakit perut yang menyiksa yang dia derita sebelumnya telah membuatnya trauma Itu adalah pengalaman yang tidak ingin dia alami lagi Jadi, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega mendengar bahwa Mei Chaofeng akan bergerak secara pribadi Keesokan paginya, Zuan terbangun karena melihat Cheng Shuping yang berseri-seri berdiri tepat di samping tempat tidurnya Dia mundur karena terkejut sebelum bertanya dengan hati-hati, apa yang kamu lakukan? Tuan Muda, Tuan telah memberitahu saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu pergi ke Akademi hari ini Anda boleh tinggal di rumah untuk memulihkan diri dari cedera Anda, jawab Cheng Shuping dengan senyum senang Zuan mengangguk sebagai jawaban sebelum bertanya, itukah sebabnya kamu memiliki ekspresi konyol di wajahmu? Saya hanya merasa senang atas nama Tuan Muda Sepertinya Tuan dan Nyonya sangat menghargai Anda Mereka bahkan mengirim penjaga profesional ke sisi Anda untuk memastikan keselamatan Anda Ini adalah perlakuan khusus yang bahkan tidak dinikmati oleh Nona Muda Saat Zuan menjadi lebih dihargai di Klan Chu, Cheng Shuping, sebagai pendamping belajar Zuan, juga akan menjadi lebih dihargai Sepertinya masa depan yang cemerlang menanti saya Aku akan menjadi orang yang dihormati semua orang di antara para pelayan, dan para pelayan akan putus asa untuk menjilatku Bahkan salju Berpikir tentang Snow, senyuman Cheng Shuping tiba-tiba membeku di tempatnya Tuan Muda, apakah Snow yang melukaimu tadi malam? Sulit membayangkan gadis yang begitu mengemaskan akan menjadi begitu ganas Petik 2 Zuan memelototi Cheng Shuping dengan tidak sabar dan mencaci maki Apa menurutmu aku akan berbohong padamu tentang itu? Ayah mertua saya dan istri saya telah menyelidiki masalah ini Dan mereka menyimpulkan bahwa Snow telah menyusup ke Klan Chu dengan motif tersembunyi Dia melayani Tuan lain Hmm, tidak mungkin Anda memiliki hubungan khusus dengannya, kan? Petik 2 Ekspresi Cheng Shuping langsung menegang Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata Tidak, tidak, jangan, jangan salah paham Saya sama sekali tidak berhubungan dengan Snow Saya tahu bahwa dia bukan orang baik sejak awal Meskipun menjadi pelayan nona pertama, dia mendandani dirinya sendiri dan membuat ulas seolah-olah dia adalah nyonya perkebunan Sepertinya aku benar, dia memang mata-mata Jika saya melihatnya di jalan di masa depan, saya pasti akan membawanya ke hadapan Anda sehingga Anda dapat menghukumnya sesuai dengan itu Petik 2 Zuan terkejut dengan bagaimana Cheng Shuping dapat mengubah nadanya lebih cepat daripada penyanyi opera yang paling berpengalaman sekalipun Jika Anda benar-benar bertemu Snow, yang perlu dilakukan hanyalah mencambuk rambutnya maju mundur, dan Anda akan mati Cek, Anda benar-benar semua bilang Batuk-batuk gelombang Serangkaian batuk ringan tiba-tiba terdengar Zuan mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat cucu yang berdiri di ambang pintu, senyum muncul di wajahnya Istri saya sangat menyayangi saya Dia orang pertama dari seluruh perkebunan yang secara khusus datang dan mengunjungiku Petik 2 Cheng Shuping menatap Zuan dengan enggan sambil berpikir, apa aku bukan manusia bagimu? Tentu saja, dia tidak berani untuk tidak menempatkan dirinya pada posisi yang sama dengan Nona pertama, jadi dia dengan cepat menyingkir dan mengundang cucu yang masuk, Nona pertama, tolong Cucu yang menatap mereka berdua di ambang pintu dengan ekspresi rumit di wajahnya Dia mendengar percakapan di antara mereka berdua dengan keras dan jelas Burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama Alih-alih masuk ke kamar, dia berbicara di ambang pintu, tabib surgawiji akan datang untuk merawatmu nanti Dia orang yang eksentrik, jadi saya datang untuk memperingatkan Anda agar mengendalikan diri di hadapannya Pastikan bahwa Anda tidak menyinggung perasaannya dengan kata-kata Anda Petik 2 Dari waktu yang mereka habiskan bersama, dia menyimpulkan bahwa Zuan adalah pembuat onar terus-menerus Seolah-olah mulut keji itu ada demi membuat marah semua orang di sekitarnya Akan baik-baik saja jika itu orang lain, tapi tabib suci ji bukanlah manusia biasa Dia khawatir Zuan akan berada dalam posisi yang buruk di hadapan tabib suci ji Jadi dia datang untuk memberikan nasihat kepadanya Tabib surgawiji, itu hebat Zuan tertegun sejenak sebelum meledak dalam kegembiraan Dia masih bertanya-tanya apakah dia harus menyelinap keluar hari ini untuk mencari tabib ji Untuk menanyakan tentang bagaimana persiapan untuk perawatan, Zuan kecil datang Namun, pengawal pribadi yang ditugaskan kepadanya benar-benar Dalam arti kata, bersifat pribadi Dia tidak bisa melepaskan mereka sama sekali Pada saat yang sama, dia tidak dapat menemukan alasan yang sah baginya untuk pergi ke Cuistet juga Tetapi yang mengejutkan, ketika dia merasa sangat frustrasi dengan masalah ini Kelancu benar-benar mengundang tabib surgawiji untuknya Cucu yang tertegun sejenak sebelum kesadaran menyadarinya Ah, aku hampir lupa kalau kamu kenal dengan Ji Xiaosi Seharusnya tidak ada masalah Petik 2 Dia sudah mendengar tentang hal-hal yang terjadi di akademi Sayang, Ji Xiaosi dan aku hanya berteman Tidak ada yang terjadi di antara kita Petik 2 Hem, mengapa anda mengklarifikasi hal itu kepada saya? Cu cuyan bingung Tidak perlu malu tentang itu Zuan terkekeh Pria luar biasa seperti saya pasti akan menarik perhatian wanita kemanapun saya pergi Tapi sayang, tidak perlu cemburu Aku bersumpah bahwa kamu satu-satunya yang aku suka Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengecewakanmu Petik 2 Cu cuyan Cheng Shu Ping Momo ngomong, sayang, apakah kamu yang secara khusus mengundang tabib suci ji untukku? Ah, istriku benar-benar yang terbaik Zuan berjalan mendekat dan memanfaatkan momen itu untuk menggenggam tangannya Pada akhirnya, cu cuyan meninggalkan ruangan dengan wajah pucat Aku seharusnya tidak pernah mampir ke kamar orang ini Sementara itu, Cheng Shu Ping menatap Zuan dengan tatapan rumit di matanya Beberapa saat kemudian, dia bergumam Tuan muda, saya akhirnya mengerti bagaimana anda bisa menikahi nona pertama Apakah itu pertanyaan sama sekali? Itu secara alami karena penampilanku yang ramah tamah Zuan mendengus puas Cheng Shu Ping menggelengkan kepalanya Tidak, itu karena kamu berkulit tebal Zuan menyipitkan matanya dengan tajam Oh, apakah anda selesai menyalin aturan keluarga? Petik 2 Cheng Shu Ping segera meringkuk Dia tersenyum lebar dan menjawab Ah, hahaha, belum, aku masih istirahat Petik 2 Istirahatlah, pantatku Cepat dan selesaikan menyalinnya Zuan berteriak Aku sudah memberimu uang Kau lah yang memilih untuk mencari-cari dan tidak menyewa bantuan Petik 2 Aku akan pergi sekarang Jawab Cheng Shu Ping buru-buru Tuan muda tidak hanya berkulit tebal Dia juga berpikiran sempit Saya harus memperhatikan untuk tidak pernah menyinggung perasaannya Tak lama setelah Cheng Shu Ping yang mengomel meninggalkan ruangan Kepala pelayan, Hong Zhong Membawa Ji Deng Tu ke kamar Zuan Tabib surga Wiji Silakan lewat sini Hong Zhong adalah orang yang keras Dan ini semakin disorot oleh cara dia berpakaian Rambutnya disisir rapi di tempatnya sehingga tidak ada satu helai pun yang lepas ditemukan Dan pakaiannya tidak ada kerutan Semua ini memberinya kehadiran yang cukup mengesankan Tetapi pada saat itu juga Dia bertingkah laku dengan rendah hati dan hormat Zuan tidak bisa membantu tetapi mengingat bagaimana Cucu Yan secara khusus mampir untuk memperingatkannya sebelumnya Dari kelihatannya Tampaknya dokter yang tidak bermoral ini benar-benar masalah besar Tuan muda Ini Tabib surga Wiji Dia membanggakan keterampilan medis yang luar biasa Jadi tolong jangan menyinggung perasaannya Hong Zhong mulai memperkenalkan kedua pria itu satu sama lain Tabib surga Wiji Ini Tuan muda Zuan dari klan Cukita Dia terluka parah oleh kultifator peringkat kelima tadi malam Kami sudah merawatnya di Manor tadi malam Tapi kami ingin Anda melihatnya lagi agar aman Petik 2 Oh gelombang Jawab Tabib surga Wiji dengan acuh-ta'acuh sambil mengelus jenggotnya Sikapnya sedikit sombong Namun Ketika dia akhirnya melihat Zuan di tempat tidur Matanya langsung membelalak keheranan Hong Zhong sedikit terkejut dengan reaksinya Jadi dia dengan cepat bertanya Ada apa, Tabib Ji Apakah ada masalah di sini? Tabib surga Wiji terbatuk ringan untuk menyembunyikan keterkejutannya sebelum berkata Saya akan mendiagnosisnya sekarang Dan saya butuh privasi Ya, silakan Kami akan berada tepat di luar Jadi silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan kami Hong Zhong tahu bahwa Tabib Suciji memiliki banyak peraturan dalam hal merawat pasien Jadi dia tidak mengatakan apa-apa Dengan lambayan tangannya, dia memberi isyarat agar pelayan lain di ruangan itu pergi Setelah mereka semua pergi, Tabib Suciji berjalan ke samping tempat tidur dan duduk Dia menepuk paha Zuan dengan tangannya dan berkata, lumayan Saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat melarikan diri dari kultifator peringkat kelima Anda yakin sekantong kejutan, bukan? Petik 2 Pukulannya menarik luka Zuan, menyebabkan Zuan terkesiap kesakitan Zuan memiliki perasaan kuat bahwa Tabib Suciji melakukannya dengan sengaja Bukankah saya baru saja mendapatkan beberapa tail perak dari putri Anda saat itu? Apakah Anda benar-benar perlu melangkah sejauh ini? Itu hanya keberuntungan Dia melarikan diri dengan bingung ketika dia melihat bahwa para ahli di perkebunan sedang bergegas Saya hanya bertahan dengan selebar rambut, kata Zuan dengan campuran antara kebenaran dan kepalsuan Tidak mungkin dia akan mengungkapkan kartu trufnya kepada orang lain Divine PC Cian Ji menganggup penuh pengertian Dam Cu adalah kultifator peringkat ke-8 Itu normal bagi pembunuh untuk takut padanya Petik 2 Mendengar bagaimana Divine PC Cian Ji menyebut Cu Zong Tian sebagai Dam Cu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah keduanya memiliki konflik satu sama lain Mempertimbangkan bahwa permintaan sesat yang telah dibuat oleh Tabib Surga Wiji, mungkinkah itu? Dia telah mengejar Kin Wan Ru di tahun-tahun sebelumnya, hanya untuk membuat Cu Zong Tian mengalahkannya Itu tidak benar, jika itu masalahnya, mengapa Kelancu mengundangnya untuk merawatnya? Lupakan, saya tidak ada hubungannya dengan dendam apapun yang mereka miliki Yang penting sekarang adalah saya bertanya tentang masalah itu Tabib Surga Wiji, apakah Anda sudah menemukan obatnya? Mengapa Anda tidak pergi ke jalan dan mencari tahu siapa saya? Bagaimana mungkin saya tidak dapat menyembuhkan Anda? Tabib Surga Wiji mendengus Jangan khawatir, aku sudah membawanya ke sini Zuan melihat ke luar pintu, dan dia bisa melihat butler Hong dan penjaga lainnya berdiri tidak terlalu jauh Dia sedikit ragu untuk membicarakannya di hadapan begitu banyak orang luar Tabib Surga Wiji berkata, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa mendengar apa yang kita katakan Babak 76, teratai lenyap Zuan tercengang, di peringkat berapa orang ini Dari cara dia berbicara, dia tampaknya orang yang luar biasa Dia pasti cukup kuat Namun, masalah tentang Zuan kecil lebih penting saat ini Jadi, dia berjuang dari tempat tidurnya dan mengobrak abrik lemari Di bagian bawah tumpukan pakaian, dia mengeluarkan boneka sutra Itu yang dia pinjam dari kamar Snow Tempo Hari Setelah bagaimana Snow mencoba untuk mengambil nyawanya Dia tidak segan-segan memberikan harta pribadinya kepada dokter sesat itu Di sisi lain, melihat bahwa Zuan masih memiliki kekuatan untuk turun dari tempat tidur Tabib Surga Wiji berkata dengan heran, kamu memiliki konstitusi yang cukup unik di sana Meski terluka parah, Anda masih bisa bergerak sendiri Sepertinya Anda telah berhasil menipu seluruh kelancu Petik 2 Zuan memutar matanya Tentu saja, ini menyangkut setengah dari nilai kebahagiaan hidup saya Bahkan jika saya tidak bisa berjalan, saya masih tetap merangkak Di sini, saya mendapatkan hal yang Anda inginkan Kamu seharusnya bisa menraktirku sekarang, kan? Petik 2 Tabib Surga Wiji tanpa sadar menerima dudou Tetapi setelah melihat lebih dekat, dia tiba-tiba mengerutkan kening Unya siapa ini? Ini milik Kin Wan Ru Zuan tahu bahwa Tabib Suci Ji bukanlah orang bodoh Jika dia mengatakan bahwa dudou itu milik Sang Liu Yu atau Kiyuhong Lei Kiyuhong Lei pasti akan meragukannya Lagipula, tidak mungkin dia bisa mendapatkan harta pribadi mereka Satu-satunya yang dia benar-benar punya kesempatan adalah Kin Wan Ru Maaf, ibu mertua, tapi demi kebahagiaan pernikahan putri Anda Kali ini saya harus berbuat salah Tabib Surga Wiji menyipitkan matanya dengan ragu Apakah kau yakin tidak membeli dudou dari jalanan untuk menipuku? Jantung Zuan berdegup kencang, tapi dia tidak membiarkan kegugupannya terlihat di wajahnya Dia mengeraskan tekadnya dan melanjutkan kebohongan Lihat materinya Menurutmu apakah mungkin membeli barang bagus di luar dengan mudah? Petik 2 Tabib Surga Wiji memeriksa dudou dengan cermat sebelum mengangguk setuju Saya rasa begitu Materinya semuanya berkualitas tinggi Dan itu memang sesuatu yang berasal dari klancu Petik 2 Zuan bingung Orang ini benar-benar dapat mengetahui apakah sepotong pakaian dalam itu berasal dari klancu atau bukan Dasar Mesum Berapa banyak barang berharga yang telah Anda curi dari klancu selama bertahun-tahun Agar Anda dapat membedakan di antara mereka Aku sudah melakukan apa yang kamu minta Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi akhir janjimu Zuan menatap Tabib Surga Wiji dengan penuh harap saat dia berbicara Masalah yang paling dia khawatirkan saat ini tidak lain adalah ini Tabib Suciji menyelipkan dudou itu kepelukannya sendiri sebelum dia berkata Aku sudah menemukan cara untuk melepaskan segelnya Tapi aku masih kekurangan ramuan obat utama Wajah Zuan segera menjadi gelap Apakah kamu mempermainkanku? Saya sudah membawa barang yang Anda butuhkan Tetapi Anda memberitahu saya bahwa Anda belum siap Petik 2 Menurutmu apakah semudah itu melepaskan telapak tangan pemotong besar Yin Yang Pulsa? Bahkan dengan keahlian saya Saya masih harus mencari lebih dari 100 manual kuno Sebelum saya berhasil menemukan cara yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah Anda Formula untuk memalsukan pil pembukaan akar roh membutuhkan 81 jamu langka Dan saya sudah menemukan 80 di antaranya untuk Anda Namun, kebetulan ada satu hal yang sulit saya dapatkan Jawab Tabib Surgawiji Sebenarnya, dia sedikit melebih-lebihkan masalah Sebagian besar jamu adalah yang umum yang dapat dengan mudah dibeli dari apotek Kunci perawatan sebenarnya adalah formula itu sendiri Yang menggabungkan esensi dari ramuan umum ini dengan cara yang cerdik untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa Dia tidak berpikir bahwa Zuan akan dapat menyelesaikan misinya begitu cepat Dan karena dia sedang lengah maka dia mengucapkan kata-kata itu Tentu saja, masalah tentang dia yang kekurangan bahan utamanya adalah kebenaran Pil pembukaan akar roh Kelopak mata Zuan berkedut mendengar nama itu Wah, namanya Lugasya Apa bahan utama yang kurang dari Anda? Tidak peduli berapa biayanya, aku akan membelikannya untukmu Petik 2 Dia memiliki 150 ribu tael perak bersamanya saat ini Serta catatan utang senilai 7.500.000 tael perak Dengan kekayaan seperti itu, dia pasti bisa dianggap taipan Namun, Tabib Surgawiji menggelengkan kepalanya dan berkata Kamu tidak akan bisa membeli jamu bahkan jika kamu punya uang Disebut apakah itu? Saya tidak percaya bahwa ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dicapai dengan uang Seru Zuan dengan cemas Ramuan obat ini disebut Evanescen Lotus Dikatakan hanya berbunga sekali setiap seribu tahun Dan kelopak bunganya dikabarkan memiliki kemampuan untuk meningkatkan budidaya seseorang selangkah demi selangkah Apakah menurut Anda sesuatu yang berharga seperti itu dapat dihargai dengan uang? Divine PC Tianji memotret Noferi Che Zuan dengan tatapan meremehkan Sesuatu seperti itu ada di dunia Zuan tercengang Itu tidak masuk akal Harus ada perbedaan dalam jumlah ki yang dibutuhkan oleh kultifator tingkat tinggi Untuk membuat terobosan dibandingkan dengan pembudidaya tingkat rendah Bukan Petik 2 Itulah yang membuatnya begitu mistis Jawab Tabib Suciji Ini hampir seperti semacam hukum sedang bekerja di sini Efek kelopak bunga tidak sesuai dengan aturan yang kita ketahui Terlepas dari apakah seseorang adalah kultifator tingkat tinggi atau kultifator tingkat rendah Kelopak bunga memang dapat meningkatkan kultifasi seseorang selangkah demi selangkah Petik 2 Kalau begitu, bukankah pembudidaya harus menyimpan kelopak bunga sampai kuat sebelum mengkonsumsinya Tidak ada yang sebodoh itu menyanyiakan harta yang begitu berharga saat mereka masih lemah Tanya Zuan Apa yang kamu katakan tidak salah Tapi dunia tidak selalu senyaman itu Banyak kultifator mati sebelum waktunya sebelum mencapai puncaknya Dan barang-barang yang mereka miliki seringkali bermanfaat bagi orang lain Kata Tabib Surga Wiji Ini adalah dunia yang berbahaya tempat kita tinggal Dan ada banyak batu sandungan di jalur kultifasi Yang paling penting masih saat ini Petik 2 Zuan terkejut mendengar kata-kata itu Apakah dunia benar-benar berbahaya? Selain itu, Evanescen Lotus hanya berbunga selama beberapa jam Begitu waktu yang tepat terlewat, teratai akan layu, kehilangan efek ajaibnya Jadi, siapapun yang mendapatkannya akan selalu mengonsumsinya langsung Mereka tidak akan menyimpannya untuk masa depan, tambah Tabib Surga Wiji Tidak bisakah kamu mengatakan itu sejak awal? Zuan mencemoh dengan jijik Lalu di mana kita bisa menemukan Evanescen Lotus? Bukankah ada asosiasi pedagang di luar sana yang akan memberi Anda apapun yang Anda butuhkan selama Anda bersedia membayarnya sesuai? Petik 2 Dalam novel kultivasi yang dia baca di kehidupan sebelumnya Akan selalu ada beberapa asosiasi pedagang misterius yang akan memberi Anda apa yang Anda butuhkan selama Anda punya uang Asosiasi pedagang misterius ini seringkali sangat kuat Tidak takut akan penindasan dari kekuatan lain manapun Memang ada asosiasi pedagang seperti itu, jawab Tabib Suciji Namun, dia segera menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan Masalahnya adalah Evanescen Lotus terlalu langka Itu hanya berbunga sekali dalam seribu tahun Bahkan saya hanya membacanya di catatan lama, saya belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya Menurutku asosiasi pedagang juga tidak akan memilikinya Petik 2 Zuan segera mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu Tunggu sebentar, Anda belum pernah melihatnya sebelumnya Lalu bagaimana Anda tahu bahwa pengobatan itu akan berhasil? Apakah ini skam? Apakah Anda mencoba membuat saya menemukan Evanescen Lotus untuk Anda sehingga Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi Anda? Petik 2 Tabib Surgawiji segera menjadi sangat marah Pergilah ke jalan-jalan dan tanyakan sekitar saat itu Saya, Jideng Tu, adalah ciri khas profesionalisme di sini Apakah saya terlihat seperti tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu? Petik 2 Zuan tidak bisa membantu tetapi mengingat bagaimana dia menangkap Tabib Surgawiji membalik-balik majalah erotis Dan dia tanpa sadar mengangguk sebagai tanggapan Kamu melakukannya Kata-kata itu mencekik Tabib Surgawiji dengan amarah Pada akhirnya, dia memalingkan muka dan mendengus dengan cepat Aku tidak akan repot-repot memperlakukanmu jika bukan karena Siaosi memohon padaku untuk membantumu Saya akan jujur kepada Anda, pil pembongkaran akar roh adalah sesuatu yang saya temukan setelah menelusuri banyak catatan lama Saya mungkin belum pernah melihat Evanescen Lotus secara langsung Tetapi ada orang lain yang pernah melihatnya Melalui penggunaan catatan yang mereka tinggalkan dan intuisi tajam yang saya miliki tentang pengobatan Saya dapat menemukan rumusnya Petik 2 Dengan kata lain, pil tersebut belum terbukti bekerja Tanya Zuan dengan tajam Tabib Surgawiji sangat marah kali ini Kamu tidak percaya pada kemampuan pengobatanku Jika itu masalahnya, Anda harus mencari orang lain yang Anda percayai Petik 2 Kemudian, dia berbalik dan menginjak Melihat ini, Zuan dengan cepat melompat ke depan untuk meraih tangannya sebelum meminta maaf dengan malu-malu Itu hanya ucapan sepintas lalu Tabib Surgawiji, bagaimana mungkin saya tidak mempercayai Anda Ini, ini adalah hadiah kecil yang telah saya persiapkan untuk Anda Tolong padamkan amarahmu Petik 2 Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia diam-diam menyelipkan sebuah buklet kecil Apa ini? Tabib Surgawiji melirik buklet itu dengan pandangan meremehkan Sepertinya tidak terlalu tertarik padanya Zuan memberinya senyuman rahasia saat dia menyenggolnya dengan ringan Lihat saja Sejak dia melihat Tabib Suciji dibeli oleh majalah erotis Dia segera menyiapkan salah satu majalahnya sendiri jika dia membutuhkannya di masa depan Dia merasa tidak ada salahnya mendekati Tabib Surgawiji Terutama karena dia mengandalkan ji untuk merawat suan kecil Tabib Surgawiji dengan tidak tertarik membuka buklet Hanya untuk melihat kata-kata berikut yang tertulis di halaman pertama Setiap orang memiliki kemalangan mereka sendiri Dia awalnya tidak memikirkan apa-apa tentang itu Tetapi ketika dia terus membaca, napasnya segera mulai tergesa-gesa Dia dengan cepat menyimpan buklet itu ke dalam jubahnya Terlalu boros untuk membaca materi bagus seperti ini di pagi hari Saya harus perlahan menghargainya nanti di malam hari Kamu cukup berbakat, nak Tabib Surgawiji menepuk bahu zuan dengan anggukan setuju Zuan menghela nafas lega sebelum tertawa gembira di benaknya Anda sudah terkesan hanya dengan ini Hah, Anda akan terkejut jika mengetahui koleksi besar yang saya simpan dalam pikiran saya saat ini Sepertinya orang-orang di dunia ini benar-benar kekurangan pilihan hiburan Di mana Anda bisa mendapatkan barang bagus seperti itu? Tanya Tabib Ji secara diam-diam Saya mendengarnya dari seorang biksu keliling Zuan tidak berani mengklaim bahwa dialah yang menulisnya Dia tidak akan berani mengangkat kepalanya di jalanan lagi jika diketahui bahwa dia telah menulis hal-hal seperti itu Biksu itu pasti, Tabib Suciji mengangguk dengan kagum Sepertinya para beku tidak menghabiskan hari-hari mereka untuk bermeditasi dengan sia-sia Saya yakin telah meremehkan mereka Untuk sesaat di sana, kupikir kaulah yang menulis cerita ini Saya akan sangat terkesan jika Anda dapat menulis cerita yang menarik meskipun tidak dapat menggunakan barang Anda Petik 2 Wajah Zuan menjadi gelap Jika bukan karena fakta bahwa saya masih membutuhkan Anda untuk mengobati penderitaan saya Saya akan memastikan untuk memeras setiap titik kemarahan keluar dari tubuh Anda Jika Evanescen Lotus benar-benar langka seperti yang kau bayangkan, bukankah itu berarti itu kasus tanpa harapan bagiku? Zuan merasa hatinya seperti jatuh ke jurang keputus asaan Anda tidak perlu begitu sedih Karena kamu telah menawariku sesuatu yang baik, aku akan memberimu petunjuk Jideng Tu mengelus jenggotnya dengan santai, membuat kesan seperti seorang ahli Ya, saya akan sangat berterima kasih jika Anda dapat menawarkan saya beberapa bimbingan Sikap Zuan begitu patuh bahkan dia tidak bisa berdiri sendiri Baru-baru ini aku mendengar rumor bahwa tangkai Evanescen Lotus telah ditemukan di penjara bawah tanah Ursae Bisa atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri, jawab Jideng Tu Penjara bawah tanah Ursae, Zuan tercengang, dia tidak tahu apa itu Jideng Tu mengerutkan kening, bukankah kamu dari Bright Moon Academy? Mengapa kamu tidak tahu tentang itu? Petik 2 Apa aku harus tahu segalanya hanya karena aku dari Bright Moon Academy? Saya baru mendaftar di sana 2 hari yang lalu Seru Zuan Melihat apa yang Zuan katakan, Jideng Tu akhirnya mulai menjelaskan Seperti yang bisa Anda bayangkan, ada banyak kultifator tangguh di dunia ini Seiring waktu, mereka telah menaklukkan tanah baru dan memperluas wilayah manusia Namun, dunia ini sangat besar, dan masih banyak rahasia yang belum kami ungkapkan Setiap prefektur memiliki beberapa ruang bawah tanah di wilayahnya Tidak ada yang tahu dari mana Duneon ini berasal Tetapi keberadaannya dapat ditelusuri kembali ke catatan manusia tertua Seolah-olah mereka telah ada sejak awal dunia Ada pandangan penuh harap di mata Jideng Tu saat dia berbicara Rumor mengatakan bahwa Duneon ini adalah dunia kecil yang diciptakan oleh dewa kuno Beberapa dari dunia kecil ini terlihat seperti dunia kita Tetapi ada juga yang penuh dengan bahaya tetapi mengandung banyak pertemuan yang kebetulan Petik 2. Zuan mengangguk sebagai jawaban Pada dasarnya, itu sama saja dengan ruang bawah tanah dalam game, bukan? Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar ruang bawah tanah ini berada di bawah kendali Istana Kerajaan Yang kemudian menggunakannya untuk memelihara kelompok baru pembudidaya yang setia pada Istana Kerajaan Dengan kata lain, hanya siswa resmi Akademi Pembudidaya yang berhak memasuki ruang bawah tanah ini Kata Jideng Tu Bab 77, Hak untuk memasuki Duneons Persetan, pengadilan kerajaan benar-benar mendominasi Kata Zuan Dia tidak memiliki gagasan tentang kekuatan istana sejauh ini Tetapi kata-kata Tabib Surgawiji memberinya beberapa ukuran seberapa kuat dinasti Soho Agung Hanya dari suaranya, ruang bawah tanah kemungkinan besar merupakan tempat yang dipenuhi dengan pertemuan dan harta karun yang tidak disengaja Penggarap yang masuk mungkin memiliki peluang bagus untuk meningkatkan kehebatan mereka secara signifikan Namun, Istana Kerajaan sebenarnya memonopoli sumber daya yang tak ternilai ini Tirani ini mungkin akan mendapat penolakan besar dari sekte dan pembudidaya yang tidak berafiliasi Dan kemungkinan akan ada banyak perkelahian untuk itu Namun demikian, Istana Kerajaan masih berhasil memegang kendali atas hal itu Dan semua orang dipaksa untuk mengakuinya Entah Anda tunduk ke Istana Kerajaan dan bergabung dengan Akademi Atau bahkan tidak bermimpi menginginkan harta karun di ruang bawah tanah Menurutmu mengapa sebagian besar ahli di dunia memutuskan untuk mengambil peran di Istana? Jideng Tu tertawa sebagai jawaban Tunggu sebentar, itu tidak benar Zuan tiba-tiba menyadari adanya celah dalam logika Berdasarkan apa yang kamu katakan, Dumeon sudah ada sejak lama Jika para pembudidaya telah mengunjungi ruang bawah tanah sejak dimulainya waktu Tentunya semua sumber daya seharusnya sudah dikosongkan sekarang Petik 2 Jideng Tu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan Kamu meremehkan skala Dumeon Penjara bawah tanah ini adalah dunia independen dengan aturannya sendiri Dan banyak diantaranya berukuran sebanding dengan dunia kita Mereka memiliki ekosistem lengkapnya sendiri Sehingga banyak item di ruang bawah tanah akan tumbuh kembali seiring waktu Ini mirip dengan bagaimana pohon apel tidak berhenti menghasilkan buah Hanya karena Anda memetik apel darinya Petik 2 Tetapi jika para pembudidaya menyalahgunakan sumber daya Pada akhirnya mereka masih akan kehabisan Kata Zuan Jika ruang bawah tanah berada di bawah kendalinya Dia pasti akan mengerahkan semua sumber daya mereka untuk menguntungkan dirinya sendiri Dia tidak percaya bahwa tidak ada kultifator lain di hadapannya yang memiliki pikiran seperti itu Seperti yang sudah ku bilang Dumeon ini adalah dunianya sendiri yang lengkap Bahkan ada ruang bawah tanah dengan peta berbeda yang muncul secara acak pada waktu tertentu Sehingga hanya sebagian kecil dari mereka yang telah dieksplorasi hingga saat ini Tidak mungkin mengosongkan sumber daya mereka Jideng Tu memutar matanya Selain itu, Dumeon tidak hanya terus terbuka Sebagian besar hanya buka sekali dalam beberapa tahun Dan durasi buka dapat berkisar dari beberapa hari hingga beberapa bulan Petik 2 Zuan menganggup menyadari Jadi, kau ingin aku memasuki penjara bawah tanah Ursus untuk menemukan trate Evanescen Berdasarkan apa yang Anda katakan Evanescen Lotus seharusnya menjadi sumber daya yang sangat berharga yang didambakan oleh banyak ahli Bagaimana mungkin seseorang seperti saya bisa merebutnya di bawah kelopak mata para ahli itu Petik 2 Jideng Tu melambaikan tangan Anda Kamu benar-benar bodoh Di ruang bawah tanah, bukan orang terkuat yang menemukan pertemuan yang tidak disengaja Itu orang yang diberkati dengan keberuntungan Selama Anda cukup beruntung, item tersebut secara alami akan muncul tepat di hadapan Anda Ada orang-orang kuat yang terlahir dengan kesialan Mengakibatkan mereka hilang dalam banyak pertemuan kebetulan Meski begitu, sebagian besar ahli memang memiliki keberuntungan Atau mereka tidak akan bisa mendapatkan kekuatan kuat yang mereka banggakan Petik 2 Ekspresi pahit muncul di wajah Zuan Seandainya dia tahu bahwa ini akan menjadi masalahnya Dia tidak akan pernah menyianyikan pil keberuntungannya di kasino Dia benar-benar merasa sangat menyesal Melihat raut wajah Zuan Jideng Tu berpikir bahwa dia mengkhawatirkan masalah ini Jadi dia menghibur Jangan khawatir, aku tahu kamu adalah orang yang sangat beruntung Bagaimanapun, meskipun sama sekali tidak berguna Anda masih dipilih oleh Nona Pertama Cu sebagai suaminya Selama Anda bisa mendapatkan hak untuk memasuki ruang bawah tanah Anda mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya Petik 2 Satu hal yang tidak disebutkan oleh Jideng Tu adalah bahwa sesuatu yang berharga Seperti Evanescen Lotus pasti sangat langka Peluang untuk menemukannya sama dengan mencoba menemukan satu jarum di lautan luas Faktanya, dia tidak berpikir bahwa Zuan bisa mendapatkannya sama sekali Satu-satunya alasan mengapa dia mengatakan semua ini agar tidak menodai reputasinya Saya sudah memberi Anda metode pengobatan Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak dapat menemukan bahan terakhir yang dibutuhkan Jadi jangan tunjuk saya Jideng Tu berpikir tentang buklet yang baru saja dia terima Dan dia tiba-tiba merasa sedikit tersinggung Jadi, dia mengambil pil biru dari jubahnya dan memberikannya kepada Zuan Ini adalah pil pembukaan akar roh yang aku tempa dengan menggunakan 80 ramuan obat lainnya Yang kurang hanyalah Evanescen Lotus Akan sulit bagi Anda untuk membawa Evanescen Lotus kepada saya sebelum layu Jadi Anda harus membawa pil biru ini sebagai gantinya Yang harus Anda lakukan adalah menelan pil biru dan Evanescen Lotus secara bersamaan Dan Anda akan bisa melepaskan segel Anda Petik 2 Zuan dengan hati-hati menerima pil biru sebelum melihat Jideng Tu dengan waspada Saya tidak tahu banyak tentang obat Tapi apakah Anda yakin tidak mempermainkan saya? Bukankah Anda seharusnya memalsukan bahan-bahan di dalam kuali bersama-sama agar bisa bekerja dengan baik? Apakah akan berhasil jika saya memakan keduanya secara bersamaan? Petik 2 Apakah Anda meragukan profesionalisme saya sebagai seorang dokter? Jideng Tu memelototi Zuan dengan mengesankan Menurutmu aku ini siapa? Jangan menempatkan saya pada level yang sama dengan dokter yang tidak kompeten di luar sana Tanaman obat seperti Evanescen Lotus tidak boleh disuling Mencoba melakukannya hanya akan menyebabkannya kehilangan khasiat obatnya untuk apa-apa Petik 2 Zuan masih sedikit skeptis tentang semua ini Mungkinkah hanya Evanescen Lotus yang diperlukan untuk melepaskan segelku Dan yang disebut pil penyegel hanya untuk pertunjukan Jideng Tu sangat tersinggung dengan kata-kata Zuan Tangannya menyapu ke depan untuk merebut pil biru itu kembali Jika kamu tidak menginginkannya, kembalikan padaku Aku hanya bercanda gelombang Zuan dengan cepat menyimpan pil biru di jubahnya sebelum balas tersenyum pada Jideng Tu Jideng Tu mendengus dengan tidak sabar Jika bukan karena buklet yang Anda tawarkan kepada saya sebelumnya Saya bahkan tidak akan memberi Anda pil Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki lebih banyak cerita seperti itu? Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya sebagai tanda menghormati orang yang lebih tua? Petik 2 Dasar mesum, pikir Zuan Tentu saja, dia tidak membiarkan pikirannya yang sebenarnya muncul di wajahnya Mengapa kamu tidak menyelesaikan cerita ini dulu, dan aku akan memikirkan lebih banyak nanti? Secara alami, dia seharusnya tidak memberikan semuanya dalam satu kesempatan Mungkin ada saat-saat di mana dia membutuhkan bantuan Jideng Tu di masa depan Jadi akan lebih baik untuk melepaskan umpan secara perlahan Setelah mengetahui bahwa Zuan memiliki lebih banyak cerita seperti itu di gudang senjatanya Wajah Jideng Tu segera berubah menjadi senyuman Hebat! Meskipun Anda mungkin tidak kompeten dalam aspek tertentu Kelemahan Anda dibuat oleh bakat Anda di bidang ini Saya melihat masa depan yang cemerlang di depan Anda Nah, petik 2 Wajah Zuan menjadi gelap Apakah Anda yakin tidak menghina saya di sini? Ah, aku hampir lupa Jideng Tu tiba-tiba teringat sesuatu Daripada mengkhawatirkan apakah kamu dapat menemukan Evanescent Lotus di dalam penjara bawah tanah Ursus Aku percaya bahwa yang harus kamu khawatirkan adalah apakah kamu bahkan dapat memasuki ruang bawah tanah sama sekali Ah, Zuan tercengang Tapi aku adalah murid Bright Moon Academy Meski begitu, masih ada batasan Petik 2 Tentu saja, Jideng Tu menatap Zuan seolah-olah dia idiot Meskipun ruang bawah tanah cenderung penuh dengan bahaya Itu dipenuhi dengan pertemuan yang tidak disengaja Jadi ini adalah tempat yang dinantikan oleh hampir semua pembudidaya Ada terlalu banyak orang yang menginginkan sumber daya yang terbatas di sini Jadi tentu saja, beberapa batasan harus diberlakukan Penjara bawah tanah prefektur biasanya dikendalikan oleh akademi terdekat Tapi seperti yang kau katakan, prefektur memiliki banyak akademi Akademi ini biasanya akan mengirim siswanya sebelum pembukaan penjara bawah tanah Dan demi keadilan, mereka akan mengadakan turnamen seleksi untuk memutuskan slotnya Petik 2 Zuan segera mengamuk setelah mendengar kata-kata itu Apa kau tidak mempermalukanku di sini? Turnamen seleksi Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk memenangkan sesuatu seperti itu? Petik 2 Dia telah berhasil secara diam-diam meningkatkan kultivasinya ke peringkat ketiga sejauh ini Tetapi dia sangat menyadari bahwa ada banyak pembudidaya peringkat kelima dan keempat di Akademi Bright Moon Selanjutnya, siswa dari akademi lain di prefektur akan berpartisipasi dalam turnamen seleksi juga Kecuali jika dia mengungkapkan semua kartu trufnya, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali Namun, bukan cara hidupnya untuk mengungkapkan semua kartu truf yang dia miliki Melakukan hal itu hanya akan mengekspos kekayaannya kepada musuh-musuhnya Selain itu, Ji Deng Tu tidak menyadari bahwa Zuan mampu berkultivasi Dengan kata lain, pihak lain telah memberitahunya tentang Evanes Chen Lotus karena mengetahui bahwa itu tidak ada harapan baginya Tenang, tenang, kata Ji Deng Tu malu-malu, meskipun itu tidak mungkin bagimu, kamu memiliki istri yang cakep Nona pertama cu dapat dikatakan sebagai salah satu pembudidaya paling menonjol di antara generasi muda Tidak ada keraguan bahwa dia bisa masuk ke penjara bawah tanah Jadi, kamu bisa membuatnya mencarikan Evanes Chen Lotus untukmu Petik 2 Garis-garis hitam melintas di wajah Zuan Seperti yang Anda katakan, Evanes Chen Lotus adalah harta karun yang luar biasa Yang bahkan satu kelopak saja dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan satu langkah Bahkan jika dia berhasil menemukannya, dia hanya akan memakannya untuk dirinya sendiri Petik 2 Bukankah kamu suaminya? Jika suaminya sedang sakit, tugasnya adalah membantu Anda Apakah dia benar-benar berniat menjalani hidupnya sebagai perawan tua? Petik 2 Zuan memelototi Ji Deng Tu dengan tajam Jika dia cukup kuat, dia mungkin akan menggorok leher yang terakhir di sana dan kemudian Ini benar-benar menusuk semua bagiannya yang sakit Tapi sekali lagi, mungkin bukan keputusan yang bijak untuk mengandalkan istrimu Pasangan cenderung berpisah saat menghadapi musuh Ji Deng Tu tiba-tiba mengubah nadanya Namun, Anda memiliki cara lain Ambil contoh, Pei berbesar dari Bright Moon Academy Ah, maksudku Pei Myanmar, bukankah dia juga tertarik padamu? Jika Anda tidak dapat mengandalkan istri Anda Anda harus beralih ke kekasih Anda Dia pasti akan bersedia membantu Anda Petik 2 Ji Xiaosi telah memberitahu Ji Deng Tu tentang peristiwa yang terjadi di Akademi Dan sejujurnya, dia cukup terkesan dengan Zuan Saya harus mengatakan, Anda adalah orang yang cukup liar Meskipun tidak kompeten di sana, Anda masih bisa memenangkan kasih sayang dari begitu banyak wanita cantik Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak berbagi rahasia Anda dengan saya? Petik 2 Pembuluh darah Zuan mulai keluar dari pelipisnya Anda hanya harus terus mengejek saya Ya, tunggu saja, saya akan mengingat ini Setelah saya pulih dari penderitaan saya, saya akan memastikan untuk menggali semua luka lama Anda dan mengoleskan garam di atasnya Tentu saja, dia tidak berani mengatakan kata-kata ini tepat di depannya Ji Deng Tu menyadari bahwa Zuan tidak menanggapi ejekannya dengan baik, jadi dia lambat laun bosan Oh benar, saya hampir lupa Kelancu mengundangku ke sini untuk mengobati lukamu Petik 2 Saat dia berbicara, dia mulai memeriksa tubuh Zuan sambil mendecahkan lidahnya dengan heran Benar-benar ada yang aneh dengan tubuhmu Manusia biasa pasti sudah mati sekarang jika mereka menderita luka parah Tapi kamu masih hidup dan terus menendang Selain itu, kecepatan pemulihan alami Anda tampaknya juga jauh lebih cepat daripada rata-rata Petik 2 Zuan sedikit terkejut mendengarnya Ini pasti efek dari Phoenix Nirvana Sutra, kurasa Ini adalah keterampilan yang mengandalkan rasa sakit untuk tumbuh lebih kuat Jadi itu pasti memiliki beberapa efek yang berkaitan dengan pemulihan juga Jika tidak, praktisi keterampilan ini tidak akan pernah hidup sampai mereka menjadi kuat Ji Deng Tu meresepkan obat sebelum pergi dengan ekspresi gembira di wajahnya Dia terburu-buru untuk menikmati buklet kecil yang baru saja dia peroleh Setelah kepergian Ji Deng Tu, Zuan berpikir keras Bagaimana saya bisa mendapatkan hak untuk masuk ke penjara bawah tanah dan menemukan Evanes Chen Lotus Beberapa saat kemudian, bibirnya perlahan membentuk senyuman Keesokan paginya, Zuan berjuang dari tempat tidurnya, bersikeras untuk pergi ke akademi Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru sangat senang melihat sikap proaktifnya dalam belajar Dan untuk kali ini, mereka merasa ada harapan untuknya Namun, mereka masih cukup khawatir dengan luka Zuan, jadi mereka memanggil tabib perkebunan untuk memeriksanya Yang mengherankan, mereka menemukan bahwa sebagian besar Zuan sudah pulih dari luka-lukanya Hmm, sepertinya reputasi Ji Deng Tu bukan hanya desas-desus Tidak mungkin Cu Zong Tian bisa membayangkan bahwa ini adalah hasil dari teknik kultifasi Zuan Jadi dia mengaitkan pujian tersebut dengan Ji Deng Tu Qin Wan Ru terkeke pelan dan berkata Tapi kau tidak mau membiarkan dia memasuki perkebunan saat itu Orang itu terus menatapmu dengan tatapan tidak senonoh Bagaimana saya bisa mengizinkan dia memasuki perkebunan Cu Zong Tian mendengus dengan dingin Ayo gelombang apa kau cemburu di sini Qin Wan Ru dengan lembut menyenggol Cu Zong Tian saat pipinya sedikit terbakar Bab 78, Kecantikan ke-8 Zuan merasa bahwa Cu Zong Tian bijaksana untuk menolak Ji Deng Tu Atau ada kemungkinan besar dia mungkin telah diselingkuhi Tapi sekali lagi, mengingat bagaimana Ji Deng Tu begitu putus asa untuk mencuri duduk wanita Dia mungkin seorang yang menutup diri yang semua menggonggong dan tidak menggigit Bagaimanapun, karena Zuan baik-baik saja Tidak ada alasan bagi Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru untuk menghentikannya pergi ke akademi lagi Meski begitu, mereka masih mengatur beberapa pengawal untuk melindunginya Tak perlu dikatakan, Zuan tidak seperti orang-orang tolol di film-film Yang mati-matian mencoba melarikan diri dari pengawal mereka Hanya untuk jatuh ke dalam bahaya Saat ini, dia hanya berharap Clan Cu dapat menugaskan lebih banyak penjaga kepadanya Tidak ada yang mengatakan bahwa Snow atau Mei Cao Feng mungkin muncul begitu saja Dari Gang Acak dan mencoba mengambil nyawanya Berbeda dari Zuan yang waspada, Cu Huan Zhao tampak dalam suasana hati yang ceria Dia adalah orang yang sangat beruntung dan jarang membiarkan apapun mengganggunya terlalu lama Kakak Ipar, Kakak Ipar Cepat dan beritahu saya bagaimana Anda berhasil mendapatkan begitu banyak uang dari kasino Silverhook Tempo Hari Aku diseret oleh ibuku sebelum kamu bisa memberitahuku apapun Mata Cu Huan Zhao berkilau karena rasa ingin tahu Bukankah Kelancu dengan tegas melarang perjudian? Apakah kau tidak takut ibumu menghukumu karena menanyakan hal-hal seperti itu? Tanya Zuan Saya hanya bertanya tentang itu Ini tidak seperti aku akan berjudi Lagipula, ibuku tidak terlalu peduli padaku Cu Huan Zhao meraih lengan Zuan dan mulai mengguncangnya Kakak Ipar, katakan saja padaku Oke Kumohon gelombang Merasakan sensasi lembut di lengannya Jantung Zuan tersentak Mengapa gadis ini tidak memiliki konsep jarak antara lawan jenis? Ini tidak akan berhasil Aku benar-benar perlu mendidiknya dengan benar Agar dia tidak dimanfaatkan oleh anak nakal Bau di masa depan Sejujurnya, dia cukup bangga dengan apa yang telah dia capai dikasinota di malam Dan akan sia-sia menyimpan cerita yang begitu hebat untuk dirinya sendiri Jadi, dia menghela nafas tak berdaya Seolah-olah dia menyerah pada permintaan Cu Huan Zhao Sebelum akhirnya menceritakan rangkaian peristiwa menarik Yang membuatnya di mahkotai sebagai dewa judi Berdasarkan reaksi Jideng Tu terhadap buklet yang telah dia persiapkan Dia membayangkan bahwa meskipun orang-orang di dunia ini kuat Mereka hanya memiliki sedikit konten hiburan di sini Itu tidak seperti kehidupan sebelumnya Di mana drama dan film tersedia untuk dikonsumsi Kisah Zuan yang memukau mencengkeram perhatian Cu Huan Zhao dengan erat dari awal hingga akhir Bahkan penjaga klan Cu tidak bisa membantu Tetapi mengalihkan pandangan mereka Terkesan dengan kemampuan mendongengnya Bahkan jika dia diusir dari klan Cu di masa depan Dia masih bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dengan bercerita di jembatan Di akhir cerita yang menarik Cu Huan Zhao menghela nafas dalam-dalam sebelum berkomentar dengan menyesal Sayang sekali saya tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri Kakak Ipar, jika hal menarik seperti itu terjadi lagi di masa depan Anda harus memastikan untuk membawa saya bersamamu Oke Petik 2 Zuan mengangguk setuju Baiklah, baiklah gelombang Meskipun Cu Huan Zhao agak galak padanya pada awalnya Dia memperlakukannya dengan cukup baik setelah itu Mari kita kaitkan kelingking untuk menyegel janji itu Masih khawatir Zuan akan meninggalkannya Dia mengulurkan jarinya Jari-jarinya yang anggun menegaskan keyakinan Zuan bahwa dia benar-benar cantik dalam pembuatannya Sayang sekali dia memendam jiwa seorang pria Sungguh menyanyiakan wajah dan tubuh yang bagus Baik, karena tidak punya pilihan Zuan mengulurkan tangannya dan mengaitkan kelingking dengannya Segel janji ini akan bertahan selama 100 tahun Senang? Mata Cu Huan Zhao melengkung menjadi bulan sabit yang indah Para penjaga klan Cu tercengang Hanya pesona apa yang dimiliki menantu laki-laki yang tidak berguna ini Nona pertama Cu tidak hanya memilihnya sebagai suaminya Tetapi bahkan Nona kedua Cu tampaknya juga dekat dengannya Haruskah saya mencari kesempatan untuk berkonsultasi dengannya tentang hal ini Meskipun tidak mungkin bagi kami untuk membidik anak muda yang terlewat Masih banyak pelayan cantik di perkebunan Hanya Ceng Shuping yang berdiri dengan lemas di belakang Salju, saljuku yang indah Mengapa Anda harus menjadi mata-mata? Kesedihan saya seperti gelombang pasang sungai yang mengamuk Saya takut bahwa saya akan menghabiskan hidup tanpa cinta Saat itulah keributan terdengar di samping Minggir, minggir, kuda itu menjadi liar, petik dua Kerumunan itu berbalik, hanya untuk melihat sebuah kereta menerobos jalan dengan paksa Pelatih mencoba yang terbaik untuk menghentikan kudanya Tetapi kudanya sudah mengamuk dan tidak bisa dikendalikan Tuan muda, hati-hati Para penjaga kelancu dengan cepat melangkah maju untuk melindungi Zuan dan Cu Huan Zhao di tengah mereka Ceng Shuping juga dengan cepat bergegas bersembunyi di belakang mereka berdua Tepat saat gerbong itu baru saja akan bertabrakan dengan mereka Seorang penjaga tiba-tiba terbang ke depan dan meraih tali kekang kuda di samping Kemudian, otot-otot di lengannya mulai menggembung saat dia dengan paksa menarik kedua kuda Yang waspada itu berhenti Tepuk tangan terdengar dari kerumunan di sekitarnya Yang terkesan dengan keberanian penjaga Aiyah gelombang Tiba-tiba, teriakan feminin terdengar saat seseorang jatuh dari gerbong Penghentian kereta yang tiba-tiba telah menyebabkan orang yang duduk di dalam terhuyung-huyung keluar dari kelembaman Semuanya terjadi begitu cepat sehingga sebelum penjaga kelancu bisa bereaksi Orang itu sudah menabrak Zuan Saat linglung, Zuan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkap orang itu Hantaman belaka membuatnya terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang Beruntung Chu Huan Zhao telah mengulurkan tangan untuk mendukungnya saat itu Sehingga menyelamatkannya dari jatuh ke tanah Ye Tuan Muda, terima kasih atas bantuan Anda Suara yang sedikit ketakutan terdengar dari lengannya Suaranya memiliki kualitas indah yang jernih dan lembut Hampir seperti denting mutiara yang merdu Zuan menunduk dan melihat seorang wanita cantik dalam pelukannya Ada sedikit kemerahan di pipinya yang cantik Dan matanya bersinar terang Gaunnya disulam dengan air yang mengalir dan awan sekilas Dan setiap benang yang digunakan di pakaiannya terbuat dari bahan berkualitas tinggi Dapat dilihat dari sekilas bahwa dia berasal dari keluarga kaya Meski begitu, dia tidak merasa borjuis Dia memancarkan aura keanggunan tradisional yang membangkitkan niat baik dari orang lain Di sisi Zuan, Cheng Shu Ping akhirnya melihat dengan tepat penampilannya Dan seolah-olah sambaran petir menyambarnya, dia bergidik karena terkejut Ini buruk, ini buruk Bagaimana bisa ada wanita cantik di dunia ini? Saya tidak bisa bertahan lagi Sepertinya aku sudah jatuh cinta padanya Petik 2 Zheng Dan, apa yang kamu lakukan? Chu Huan Zhao mendengus Zheng Dan Nama itu tidak asing bagi Zuan Saat itu, ketika Weisu berbicara tentang peringkat sayang kota Brightmoon kepadanya Zheng Dan berada di peringkat ke-8 Mengingat bahwa mereka menghadiri akademi yang sama Tidak heran Chu Huan Zhao mengenalinya Sejujurnya, Zheng Dan sangat cantik Melihatnya dari dekat, Zuan bisa melihat alisnya yang berkibar, matanya yang mempesona, dan bibir merahnya yang menawan Zuan tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa orang di balik suite art ranking Sejauh ini, setiap wanita yang dia lihat di suite art ranking memang cantik menggerahkan, layak untuk ketenaran mereka Hei, berapa lama lagi kamu akan terus memeluknya? Melihat bagaimana mereka berdua masih saling menatap dengan penuh kasih, Chu Huan Zhao segera kehilangan kesabarannya Mendengar ucapannya, Zuan akhirnya tersadar dan menjatuhkan wanita itu Nona muda, kamu baik-baik saja Dia benar-benar memiliki tubuh yang lembut Seolah-olah dia tidak memiliki tulang sama sekali Teh terima kasih sudah menyelamatkanku Wanita itu dengan cepat merapikan rambutnya yang agak berantakan sebelum menanggapi Zuan dengan senyuman Cheng Shuping tiba-tiba merasa sangat menyesal Dia seharusnya bergegas ke depan lebih awal Tidak hanya dia bisa mengungkapkan kesetiaannya terhadap Tuan muda dan Nona kedua Chu Tetapi pada saat yang sama, dia juga akan mendapatkan seorang bayi dalam pelukannya juga Kamu akan jatuh ke tanah jika bukan karena aku mendukung kalian berdua Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Chu Huan Zhao mendengus dengan keras Zheng Dan membungkuk sedikit kepada Chu Huan Zhao dan berkata sambil tersenyum Terima kasih juga kepada Nona kedua Chu Aku sama sekali tidak mendengar ketulusan dalam suaramu Chu Huan Zhao menyilangkan lengannya sebelum memalingkan wajahnya ke samping Sama sekali tidak mengakui Zheng Dan Zheng Dan tidak kehilangan kesabaran meskipun kekasaran Chu Huan Zhao Sebaliknya, dia kembali ke Zuan dan berkata Kuda kami mendapat ketakutan sebelumnya Untung kau menangkapku Atau konsekuensinya akan mengerikan jika aku jatuh ke tanah Petik 2 Siapapun di tempat saya pasti akan menawarkan bantuannya Akan rugi bagi semua orang di dunia jika wajah secantik itu menjadi terluka Jawab Zuan sambil tersenyum Zheng Dan tertawa pelan mendengar pujiannya Tuan muda, Anda menyanjung saya Chu Huan Zhao tidak tahan melihat lelucon ini lagi Hei hei hei, mengapa kalian berdua menggoda tepat di hadapanku? Tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Petik 2 Zheng Dan menoleh ke arah Chu Huan Zhao karena terkejut saat dia bertanya Nona kedua Chu, apakah dia kekasihmu? Permintaan maaf saya Wajah Chu Huan Zhao langsung memerah Puih, dia saudara iparku Berhenti berpura-pura tidak tahu Saya tidak percaya bahwa Anda tidak tahu siapa dia Petik 2 Zheng Dan melebarkan matanya dengan heran dan berkata Ah, jadi Anda adalah suami yang dipilih oleh Nona pertama Chu Aku telah mendengar banyak hal tentangmu Dan senang bertemu denganmu Petik 2 Desas-desus tidak bisa membuat orang mati rasa, kan? Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Zheng Dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut Tuan muda, Anda memiliki hati yang heroik Memang, rumor itu tidak adil bagimu Petik 2 Hati Zuan bersemi dalam kebahagiaan Dia sadar bahwa Zheng Dan hanya bersikap sopan Tetapi itu tidak mengurangi kegembiraan karena dipuji oleh wanita cantik Sejak dia tiba di dunia ini Yang dia dengar hanyalah sampah dan sampah Jarang ada seseorang yang memiliki pendapat yang tinggi tentang dia Dan bahkan lebih jarang daripada orang yang sangat cantik Sepertinya aku cukup beruntung dengan wanita Aku masih ada urusan yang harus kuurus Jadi aku tidak akan mengganggumu lagi Zheng Dan membungkuk sedikit sambil tersenyum sebelum pergi Meninggalkan aroma samar di belakangnya Chu Huan Zhao memperhatikan bahwa Zuan dan Cheng Shuping masih menatap linglung ke sosok Zheng Dan yang pergi Dan dia tiba-tiba merasa sangat marah Apa yang kamu lihat? Dia sudah pergi Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 100 ragai Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Kaka Ipar, bukannya aku ingin mengomel padamu Tapi kamu harus belajar satu atau dua hal darinya Setiap gerakannya memancarkan kelembutan dan feminitas Meninggalkan kesan yang melekat di hati orang lain Petik 2 Cheng Shuping juga mengangguk setuju Chu Huan Zhao hampir meledak di tempat Apa yang baru saja Anda katakan? Kau ingin aku mempelajari tindakan lembut menjijikkan yang dia lakukan? Sudah cukup memuatkan bagiku hanya untuk melihatnya Petik 2 Anda berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 348 ragai Zuan mengerutkan kening Kamu tidak boleh menghina dia hanya karena dia memiliki ketampanan dan sikap sopan Hanya pria tidak bermoral sepertimu yang akan tertipu oleh penampilannya Tahukah Anda bahwa dia sudah bertunangan? Meskipun memiliki tunangan Dia tetap berhubungan dengan Anda di depan umum alih-alih berusaha menjaga jarak Itu seharusnya lebih dari cukup untuk menunjukkan orang macam apa dia Chu Huan Zhao mendengus Dia bertunangan Chu Huan tiba-tiba merasakan kehilangan di dalam dirinya Seperti inilah pria Meskipun dia tidak memendam perasaan untuk Zheng Dan Dia masih berharap semua wanita cantik di dunia berputar di sekelilingnya Cheng Shu Ping juga merasa ngeri Cintaku yang mulai tumbuh Apakah akan berakhir begitu saja? Bab 79 Guru Kehormatan Chu Huan Zhao merasa dikuatkan melihat reaksi kecewa kedua pria itu Tunangannya tidak lain adalah Sang Kian, pria yang kamu temui tadi malam Ayah Sang Kian jelas akan mengejar klan Chu kami kali ini Dan klan Zheng memiliki cukup banyak konflik terkait bisnis dengan kami di sini, di kota Brightmoon Tidak mungkin Zheng Dan tidak memiliki motif tersembunyi dalam pikirannya dengan mencoba mendekati Anda Hanya orang mesum sepertimu yang akan jatuh pada jebakan kecantikannya Petik 2 Tunangan Sang Kian Mengingat Jenderal Muda Arogan yang diatemui tadi malam Zuan berpikir keras Kereta berornamen klan Zheng diparkir di gang terpencil Kepanikan di wajah pelatih sudah lama hilang Diganti dengan ketenangan Nona Muda, apakah Anda berhasil mendapatkan nota utang? Zheng Dan menggelengkan kepalanya Itu bukan tentang dia Sepertinya kita harus berusaha lebih keras Petik 2 Sebelumnya, ketika Zuan menangkapnya Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan menggeledahnya Sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun Pelatih mendengus dengan dingin Si itu pasti menggunakan kekayaan seumur hidupnya Untuk mendapatkan kesempatan menyentuh tubuh Nona Muda kita Dengan tangannya yang tidak berharga Senyum tipis muncul di wajah Zheng Dan Tidak apa-apa Itu melalui pakaian ku Dan tangannya juga tidak berani berkeliaran Saya tidak menderita keluhan apapun Petik 2 Pelatih merasa lega mendengar kata-kata itu Nona Muda, aku sudah berada di sisimu sejak kamu masih muda Saya tidak tahan melihat siapapun memanfaatkan Anda Momomomong, orang sang itu benar-benar konyol Bagaimana mungkin seorang pria berpikir bahwa tunangannya Membuat perangkap madu untuk pria lain Petik 2 Zheng Dan tidak terlalu memikirkan masalah ini Paman Yue, tenanglah Pertama-tama, pertunangan saya dengan sangkian adalah pernikahan politik Hubungan yang dibangun di atas keuntungan bersama Tidak dapat dipungkiri bahwa kami harus kehilangan sesuatu Untuk mendapatkan sesuatu Petik 2 Pelatih bernama Paman Yue menghela nafas dalam-dalam Nona Muda, Anda telah menderita untuk klan Zheng Ini untuk diriku sendiri juga Jawab Zheng dan sambil tersenyum Pokoknya, aku tidak akan benar-benar membiarkan Suan memanfaatkanku Selain itu, pertemuan sebelumnya dengan dia membuat masalah ini semakin menarik Petik 2 Di sisi Suan, Chu Huan Zhao terus menyerang telinganya melalui kata-kata kasarnya Dan penyiksaan baru akhirnya berakhir ketika mereka tiba di akademi Chu Huan Zhao langsung menuju ke ruang kelasnya Tetapi Suan pergi ke gedung administrasi Menuju kantor kepala sekolah yang cantik Dia mengetuk pintu Dan segera suara karismatik Jiang Luofu bergema kembali sebagai jawaban Kamu boleh masuk Suan membuka pintu yang berat itu dan masuk Ada banyak objek menarik di dalam kantor Tetapi Jiang Luofu sendirilah yang paling menonjol Di bawah sinar matahari pagi, kulitnya tampak seperti salju Matanya dalam dan mempesona Hidungnya mancung dan tinggi Dan bibirnya yang merah cerah tampak begitu mengundang Dia menyatukan ide-ide kontras tentang imposiness Dan rayuan dalam harmoni yang sempurna Melihat rambutnya yang panjang dan berkilau Seseorang akan merasakan dorongan yang tak terkendali Untuk meraih dan mencabut jepit rambut yang menahan semuanya di tempatnya Rambut panjangnya yang mengalir Mungkin akan mengalir lebih halus dari sutra Hanya karena takut Suan tidak berani bergerak sama sekali Sungguh kebetulan Aku baru saja akan mencarimu Jiang Luofu sedikit terkejut dengan kunjungan Suan Dia dengan lembut melambaikan tangannya Dan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya Sebelum dia menyadarinya Pintu berat di belakangnya sudah tertutup Kepala sekolah, Anda punya sesuatu untuk saya Suan tidak terlalu narsis untuk berpikir bahwa Jiang Luofu telah jatuh cinta pada ketampanannya Kamu kenal dengan Sang Liu Yu Jiang Luofu mengarahkan pandangan bertanya pada Suan Saat dia memainkan jepit rambut yang terlihat identik Dengan yang menahan rambutnya di tempatnya Sang Liu Yu Suan menggeleng Aku tidak kenal dia Pikirannya dengan cepat berputar untuk bertindak Dia bertanya-tanya apakah mungkin permintaan Jideng Tu Agar dia mencuri Dudou Sang Liu Yu telah terungkap Seharusnya tidak begitu Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya Kamu tidak tahu tempat ketiga Sang Liu Yu dari peringkat Sweetheart Mata Jiang Luofu menyipit karena skeptis Maksudku Aku pernah mendengar namanya Tapi aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung Anehnya Zuan tiba-tiba teringat tentang fanboy Weisu Yang bersemangat pada Jiang Luofu pada saat ini Sehingga matanya tanpa sadar terfokus pada kaki yang terakhir Hem Memang terlihat mulus seperti Giok Oh, apakah sekarang ini stoking berwarna kulit? Wow, itu terlihat bagus untuknya Jiang Luofu dengan gesit memperhatikan tatapan kasarnya Dan alisnya melengkung karena tidak senang Zuan tersentak ketakutan Dan dia dengan cepat menambahkan Saya pikir itu tidak lebih dari rumor kosong Bagaimana bisa Sang sesuatu itu lebih cantik darimu? Dengan kaki yang Anda miliki Tidak mungkin dia bisa memegang lilin untuk Anda Petik 2 Nada suara Zuan yang sangat tulus memancing tawa dari Jiang Luofu Aku pernah mendengar banyak basa-basi dari orang lain di masa lalu Tapi kaulah yang pertama menyelami detail yang begitu rumit Melihat Jiang Luofu tidak marah padanya Zuan menegakkan punggungnya dan menambahkan Tentu saja, itu adalah pemikiran yang tulus dari lubuk hatiku Sang Liu Yu akan kesal mendengar kata-katamu Jawab Jiang Luofu dengan senyum menggoda Tidakkah menurutmu itu tidak berterima kasih padamu untuk berbicara buruk tentang dia di belakang punggungnya? Tidak tahu berterima kasih Zuan bingung Aku bahkan tidak mengenal orang ini Jadi bagaimana mungkin aku bisa tidak berterima kasih padanya? Jiang Luofu mengeluarkan sebuah buku dari lacinya dan mulai membolak baliknya Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu seharusnya tidak mengungkapkan fakta bahwa kamu memiliki bakat kelas yang transcendent? Anda menyebutkan tes bakat yang Anda miliki di pintu masuk sekolah Jadi saya pergi untuk menangani catatan yang relevan Namun, ternyata sudah ada yang menanganinya sebelum saya Saya memeriksanya sedikit, dan ternyata itu adalah Sang Liu Yu Petik 2 Dia berhenti sejenak untuk menilai Zuan dengan saksama sebelum bertanya sekali lagi Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak kenal? Hem, mungkinkah karismaku telah mencapai tingkat di mana aku berhasil membuat seorang wanita jatuh cinta kepadaku tanpa sadar? Zuan dengan ringan membelai wajahnya saat dia berkomentar dengan heran Jiang Luofu Wow, kulit orang ini pasti setebal tembok kota Lupakan saja jika kamu tidak mengenalnya Jiang Luofu mendengus pelan Anda mencari saya Zuan berjalan mendekat dan secara alami menepi bangku untuk duduk tepat di seberangnya Ya, saya ingin menjadi guru kehormatan akademi Gelih dengan apa yang baru saja dia dengar, Jiang Luofu tanpa sadar menyilangkan kakinya Apakah kamu gila? Atau apakah aku sudah gila? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin menjadi guru di akademi kami? Petik 2 Betul sekali Zuan mengangguk sebagai jawaban Sekarang dia lebih dekat dengan Jiang Luofu, dia bisa melihat dengan baik personanya yang luar biasa Yang yang besar diikuti oleh pinggang yang ramping, menciptakan dampak visual yang cukup baik Dia merasa hidungnya akan mulai berdarah jika terus begini Jiang Luofu mencemoh dengan dingin Apakah kamu tidak tahu apa persyaratan untuk menjadi seorang guru di akademi kita? Jika Anda ingin mengajarkan topik yang berhubungan dengan kultivasi Anda harus berada di peringkat ke-6 atau lebih tinggi Persyaratannya diturunkan jika menyangkut mata pelajaran sastra Tetapi staff yang kami pekerjakan adalah semua pejabat dari istana kerajaan yang terampil di bidangnya masing-masing Baik itu hukum, ritus, atau urusan sosial Bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang kultivator peringkat 6 atau pejabat istana? Petik 2 Tentu saja aku tahu itu, tapi aku tidak berencana melakukannya dengan cara yang benar Saya berharap untuk melihat apakah saya bisa menjadi guru honorer atau semacamnya dengan mensponsori akademi Jawab Zuan malu-malu Kebanyakan institusi di kehidupan sebelumnya memiliki fungsi tersembunyi, seperti itu Seorang Taipan yang mensponsori sekolah akan bisa mendapatkan sebuah gedung yang dinamai menurut namanya Dan akan lebih mudah bagi anak-anaknya untuk masuk ke sekolah juga Jika pendonor memiliki kedudukan tinggi di masyarakat Dia bahkan mungkin dianugerahi gelar Profesor Kehormatan Sponsor Jiang Luofu mengedipkan matanya karena terkejut Dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya Tapi itu memang terdengar seperti sesuatu yang bisa digerakkan dengan baik Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata Cih, kamu hanya menantu laki-laki dari Kelancu Berapa banyak uang yang mungkin Anda miliki? Petik 2 Apakah 7.500.000 tael perak cukup untukmu? Jawab Zuan Dia sudah menyadari bahwa surat hutang sama sekali tidak berguna di tangannya Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencairkan uang itu Dan kemungkinan itu hanya akan memberinya lebih banyak masalah di masa depan Lebih penting lagi, dia akan kehilangan kartu truf terbesarnya Bola kesenangan Heires Itu setara dengan kehilangan nyawa Uang adalah barang bagus, tapi bertahan hidup lebih dulu Setelah perenungan yang cermat, dia memutuskan untuk menyumbangkan uangnya Tetapi di mana dan bagaimana menyumbangkan uang itu adalah pertanyaan yang perlu direnungkan juga Yang terbaik adalah jika dia bisa mendapatkan manfaat nyata darinya 7.500.000 tael perak Jiang Luofu membelalakan matanya karena terkejut Bahkan menurut standarnya, ini masih merupakan jumlah uang yang sangat besar Dari mana anda berhasil mendapatkan begitu banyak uang Mengetahui bahwa Jiang Luofu ragu apakah dia punya uang atau tidak Zuan dengan cepat berbagi pertemuannya di Silverhook Casino dengannya Bagaimana anda bisa melakukannya? Seru Jiang Luofu Dia tidak pernah terlalu peduli dengan urusan di kota Brightmoon Itulah mengapa dia hanya mendengar tentang insiden besar ini sekarang Saya beruntung? Menurut saya, jawab Zuan dengan malu-malu Secara teknis itu bukan kebohongan karena dia telah menggunakan pil keberuntungan untuk meningkatkan keberuntungannya Lupakan jika anda tidak mau mengatakan yang sebenarnya Baiklah, baiklah, anda benar-benar menarik minat saya di sini Jiang Luofu mencondongkan tubuh sedikit ke depan untuk menilai kembali Zuan sekali lagi Semua orang mengatakan bahwa nona pertama dari Klancu telah menikah dengan seorang suami yang tidak berguna Tapi mengapa tampaknya ada lebih dari yang terlihat dari masalah ini? Anda pasti menyembunyikan banyak rahasia Baik itu bakat kelas Transcendent Anda, kultifasi Anda, bahkan perjalanan ke Casino Silverhook dengan mudah memberi Anda 7.500.000 tael perak dari Mei Chaofeng Di sisi lain, Zuan meringkuk sedikit karena kedatangan Jiang Luofu yang tiba-tiba Dia melihat punggung bukit bersalju di hadapannya yang begitu memikat sehingga dia takut akan secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang akan menyinggung kepala sekolah yang cantik itu Ketertarikan biasanya dimulai dari minat Setelah perenungan yang cermat, Zuan merasa dia masih harus mengingatkannya Kulitmu mengintip dari balik bajumu Jiang Luofu menunduk untuk melihat pakaiannya sendiri sebelum ujung bibirnya beringsut ke atas Kamu tidak seperti pria lainnya Aku tidak keberatan jika itu kamu Petik 2 Zuan tercengang Betulkah? Sial, aku seharusnya melihat-lihat lagi Bisakah saya benar-benar menjadi seorang wanita pembunuh? Kalau tidak, bagaimana saya bisa memenangkan niat baik dari Jiang Luofu dan Sang Liu Yu yang legendaris dengan begitu mudah? Tentu saja, Anda bukan pria sejati di mata saya, lebih seperti sesama saudari, menurutku Jiang Luofu melambaikan tangannya, tidak mempedulikannya sama sekali Zuan awalnya mengira bahwa dia hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki atau semacamnya Tetapi dipandang sebagai sesama saudara perempuan, bukanlah pernyataan yang bisa dia toleransi Kepala sekolah, apa yang Anda maksud dengan itu? Jiang Luofu terkeke pelan saat melihat wajah pucat Zuan Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang itu Tatapan simpatik yang diarahkan keselangkangannya lebih dari cukup bagi Zuan untuk memahami apa yang sedang terjadi Saat itu juga, dia merasakan dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan di sana Apa yang sedang terjadi? Mengapa semakin banyak orang yang mengetahuinya? Bab 80, disengaja Apakah semua pembudidaya tingkat tinggi mampu melihat melalui penderitaan saya dengan sekilas? Zuan tidak bisa membantu tetapi bertanya Jika memang begitu, dia bahkan tidak akan berani menghadapi siapapun lagi Jiang Luofu yang masih terkeke menggelengkan kepalanya dan menjawab Jangan khawatir, saya mempelajarinya dari sumber lain Anda tidak perlu khawatir tentang siapapun yang melihat melalui Anda Petik 2 Zuan pertama kali menghela nafas lega sebelum amarah yang membara menghabisinya Pasti Jideng Tu yang terkutuk itu Dia pasti mengungkapkan kondisiku saat menggoda orang lain Apa-apaan? Bukankah dokter seharusnya memiliki kode etik yang harus mereka ikuti? Batuk, batuk, sepertinya kita telah menyimpang dari topik Untuk menghilangkan kecanggungan di udara Zuan dengan cepat mengubah topik dan mengembalikan fokus ketujuannya di sini Saya tidak mengharapkan gaji atau tunjangan nyata dari gelar guru honorer saya Secara alami, saya juga tidak akan mengajar kelas apapun Yang saya butuhkan hanyalah identitas yang diakui secara resmi Petik 2 Jiang Luo Fu memikirkan masalah itu, tetapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya Jika seorang kultifator kuat dengan reputasi baik yang menyumbangkan 7.500.000 tael perak Saya bisa mencobanya Namun, Anda juga harus menyadari bagaimana orang lain memandang Anda Jika saya benar-benar menganugerahi Anda gelar guru kehormatan Saya mungkin akan kebanjiran ludah saat berikutnya Bright Moon Academy juga akan menjadi bahan tertawaan negara Saya tidak mampu mengambil risiko ini Petik 2 Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan dengan senyum tak berdaya Siapa yang menyuruhmu berperilaku begitu nakal selama bertahun-tahun Anda hanya akhirnya menghalangi diri Anda sendiri Petik 2 Secara alami, tidak mungkin Jiang Luo Fu tahu bahwa Zuan yang asli adalah sampah yang nyata Jadi dia berasumsi bahwa dia baru saja mengendur Sebenarnya, Zuan tidak terlalu terkejut dengan hasil ini Dalam harapannya Jiang Luo Fu akan menolak permintaannya Dan dia hanya menggunakan ini sebagai bantalan untuk niat sebenarnya yang ada dalam pikirannya Jika saya tidak bisa menjadi guru kehormatan Saya ingin Anda memberi saya slot untuk berpartisipasi dalam penjara bawah tanah Merupakan kerugian besar untuk menghabiskan 7.500.000 tael perak untuk sebuah slot untuk memasuki penjara bawah tanah Tetapi jika dia memperhitungkan fakta bahwa dia tidak mungkin dapat mencairkan catatan hutang Dan itu membuat bola kesenangan Heiresia-sia Harga masih merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dia terima Jika dia memilih untuk berpartisipasi dalam seleksi dengan kemampuannya sendiri Sementara dia memiliki kesempatan yang adil jika dia menggunakan semua cara yang dia miliki Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa muncul sebagai pemenang Semuanya akan berakhir jika dia bertemu dengan beberapa anak ajaib yang sangat berbakat dari akademi lain atau semacamnya Hal ini menyangkut kesejahteraan dan kebahagiaan Suan kecil, dia membutuhkan jaminan Dalam arti tertentu, itu seperti mengasuransikan yang terburuk Selain itu, jika sejumlah uang ini dapat membelikannya niat baik tim manajerial Akademi Brightmoon Itu masih merupakan kesepakatan yang cukup berharga Hanya beberapa hari sejak dia pindah ke dunia ini Tetapi sudah jelas baginya bahwa akademi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia ini Wajah Jiang Luofo menjadi gelap Apakah kau tidak tahu kalau Duniaon hanya buka sekali setiap beberapa tahun? Ada permintaan tinggi dan slot terbatas Setiap akademi hanya akan mengirimkan beberapa siswa paling berprestasi untuk memasuki penjara bawah tanah Jadi, keajaiban harus melalui persaingan yang ketat untuk mendapatkan kualifikasi mereka Bagaimana saya bisa memberikan slot dengan mudah? 2. Zuan mengangkat bahu Saya tidak percaya bahwa Anda, sebagai kepala sekolah akademi Tidak akan memiliki setidaknya otoritas sebanyak itu Ini 7.500.000 tael perak yang sedang kita bicarakan di sini Tentu, saya tidak bisa memberikannya secara gratis, bukan? Petik 2 Jiang Luofo menatap Zuan dengan mata yang sangat tajam Sehingga mereka sepertinya mampu menembus kebohongan apapun yang akan dia ucapkan Apa yang ingin kamu lakukan di Duniaon? Tentu saja untuk mencari harta karun dan melihat apakah saya cukup beruntung untuk tersandung pada pertemuan yang tidak disengaja Jawab Zuan Dia tidak bermaksud untuk membicarakan Evanescen Lotus agar tidak membawa masalah yang tidak diinginkan Jiang Luofo mengangguk Aku bisa melihat dari mana asalmu Ruang bawah tanah memang memiliki banyak peluang yang memikat para pembudidaya Namun, slot ke ruang bawah tanah dipantau oleh banyak mata Dan Kementerian Ritus juga mengawasi ini dengan cermat Saya tidak bisa memberikannya begitu saja Petik 2 Zuan segera kehilangan kesabarannya Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun Jiang Luofo mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan melanjutkan Tenang dan izinkan saya menyelesaikan bagian saya terlebih dahulu Meskipun saya tidak dapat memberikan slot kepada Anda secara langsung Saya masih dapat menarik beberapa string dari kegelapan dan memberi Anda lawan yang relatif lebih lemah Dengan cara ini, Anda akan dapat memperoleh kualifikasi dengan benar Dan Akademi akan dapat melepaskan diri dari tekanan juga Petik 2 Bukankah itu berarti aku harus berjuang untuk mendapatkan slot? Zuan agak ragu tentang ini Sebisa mungkin, dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya kepada orang lain Dia lebih suka menjadi orang yang menarik senar dari kegelapan Jiang Luofo menegakkan postur tubuhnya dan berkata Aku tidak tahu mengapa kamu telah bermalas-malasan selama bertahun-tahun ini Tapi ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati Selama Anda dapat membuktikan nilai Anda Anda akan dapat menerima sumber daya yang tinggi dan sumber daya budidaya yang cukup Jadi, jika Anda terus tertinggal di belakang yang lain, Anda hanya akan disusul oleh orang lain Kesenjangan antara Anda dan orang lain akan terus meningkat, dan Anda akan kesulitan untuk mengejar mereka Saya akan jujur, saya tidak begitu mengerti alasan di balik proses berpikir Anda Anda mungkin memiliki beberapa pertimbangan di masa lalu, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda sekarang adalah siswa akademi kami Anda tidak perlu takut atau meringkuk di hadapan musuh lagi Anda dapat merasa bebas untuk mengungkapkan bakat Anda di bawah perlindungan kami Dan hanya dengan demikian saya akan dibenarkan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya kultifasi kepada Anda Petik 2 Zuan tergerak oleh kata-kata Jiang Luofo Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir benar-benar mengutamakan kesejahteraannya Namun, alasan yang terlibat dalam masalah ini agak rumit Pertama, dia tidak mungkin memberitahunya bahwa Zuan tua itu benar-benar sampah, bukan? Pada akhirnya, dia hanya bisa mengubah topik dengan bantahan acak Jika musuhku adalah kaisar, apakah kamu juga bisa melindungiku? Jiang Luofo masih merasa sangat bersemangat setelah pidatonya yang meriah sebelumnya ketika dia mendengar pertanyaan Zuan dan tersedak Wajah cantiknya segera memerah Kalau begitu, aku khawatir aku tidak bisa berbuat apa-apa Tetapi sekali lagi, menurut Anda siapa kaisar itu? Bagaimana mungkin Anda memiliki kemampuan untuk menyinggung perasaannya? Petik 2 Saya bercanda, jangan khawatir tentang itu Saya akan mengingat kata-kata Anda dan melakukan apapun yang diperlukan Baiklah, kurasa aku harus berangkat ke kelas sekarang Jawab Zuan Jiang Luofo mengibaskan jarinya Apakah kau tidak melupakan sesuatu? Zuan tanpa sadar mencondongkan kepalanya ke depan Bertanya-tanya apakah dia meminta ciuman selamat tinggal padanya? Apakah peson aku benar-benar sehebat itu? Yah, kurasa tidak ada salahnya aku memberi kecupan kecil pada wajah yang begitu cantik Mungkin itu karena naluri, tetapi Jiang Luofo tiba-tiba bersandar ke belakang, menciptakan jarak di antara mereka berdua Di mana 7.500.000 tael perak yang kau janjikan Zuan akhirnya menyadari apa yang dia maksud Dengan senyum malu-malu, dia melepas sepatunya, mengeluarkan surat hutang, dan meletakkannya di atas meja Jiang Luofo Dengan wajah yang meneteskan jijik, dia mengambil kuas dan membongkar surat hutang dengan ujungnya Ketika dia melihat isinya, kerutan muncul di wajahnya Ini surat hutang Dengan pengaruh akademi dan kecerdasanmu, aku yakin tidak akan sulit bagimu untuk memeras uang dari sekte bunga plum Zuan tertawa malu-malu Aku masih bertanya-tanya mengapa kamu begitu murah hati untuk menyumbangkan begitu banyak uang ke akademi Lupakan, saya berpikir bahwa saya memanfaatkan anda sebelumnya, tetapi ini menenangkan hati nurani saya Saya akan membantu anda menangani masalah tentang slot Kamu harus cepat ke kelas sekarang, jawab Jiang Luofo Baik, sampai jumpa, kepala sekolah yang cantik Zuan melambaikan tangannya sebelum berlari lebih cepat dari kelinci Bibir ceri Jiang Luofo melengkung menjadi sedikit senyum saat dia bergumam pelan, betapa menariknya dia Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya kembali ke surat hutang yang baru saja diambil dari sepatu orang itu, senyumnya langsung membeku di tempatnya Mungkin itu hanya imajinasinya, tapi dia merasa dia bisa mencium bau busuk darinya Dia dengan jijik menyimpan catatan hutangnya sebelum melemparkan sikat ke tempat sampah Sementara itu, Zuan dengan santai berjalan ke ruang kelas dengan hati yang ringan yang akhirnya terbebas dari bongkahan batu yang membebani itu Meski begitu, dia masih merasa sia-sia memberikan 7.500.000 tael perak begitu saja Lupakan, saya serahkan saja ke tangan kepala sekolah yang cantik selama beberapa hari sebagai mas kawin Saya akan membawanya pulang bersama dengan uang saya di masa depan Jika ada orang di akademi yang mengetahui pikirannya, rahang bahwa mereka pasti akan kendur karena sok Ada banyak pria yang menyukai kepala sekolah Jiang, tapi dia satu-satunya yang berani memendam pemikiran seperti itu Pada saat Zuan kembali ke kelas, dia menyadari bahwa kelas sudah dimulai Guru itu adalah seorang pria paru bayak kurus dengan rambut berminyak Dia memiliki perpisahan tengah yang membuatnya menonjol bahkan di tengah keramaian Zuan diam-diam menyelinap ke kursinya, tetapi tiba-tiba, ada bantingan keras di podium Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kelas? Suara bantingan keras ini membuat banyak siswa yang mendengkur terbangun Semua dari mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Zuan Zuan berpikir bahwa agak menggelikan bagaimana orang ini menyerang dia dengan begitu tiba-tiba Anda fokus pada pelajaran sebelumnya, dan saya tidak ingin mengganggu Anda Jadi, saya memilih untuk masuk dengan tenang Petik 2 Paling tidak yang dapat Anda lakukan adalah melaporkan kedatangan Anda setelah terlambat Namun, Anda berani melangkah secara terbuka seperti urusan siapapun Ini adalah pertunjukan tidak hormat yang terang-terangan untuk orang yang lebih tua Guru itu mendengus Zuan merasa sedikit jengkel Guru ini meledakkan masalah kecil tanpa alasan yang jelas Aku bahkan tidak mengenalnya, jadi mengapa dia begitu memusuhiku Sebagian besar siswa di kelas juga senang melihat Zuan dimarahi Banyak dari mereka telah putus asa saat mereka meratapi bagaimana pria seperti dia dapat memenangkan perhatian Dari begitu banyak wanita cantik saat mereka masih lajang, jadi mereka sangat senang melihat dia menderita Namun, Zuan hanya menjawab dengan tidak tergesa-gesa Saya terlambat karena kepala sekolah Jiang memanggil saya untuk berbicara Guru, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bebas bertanya kepada kepala sekolah Jiang tentang hal itu Petik 2 Pria parubaya itu tersedak oleh kata-kata Zuan Apakah orang ini mencoba untuk meningkatkan saya dengan membawa kepala sekolah ke dalam hal ini? Anda berhasil menjebak Yang Wei untuk plus 44 rage Zuan tersentak saat melihat nama di sistem Akhirnya masuk akal mengapa pria parubaya itu terlihat seperti ini Yang Wei merasa perlu untuk melanjutkan dengan hati-hati di sini Apakah orang ini benar-benar terkait dengan kepala sekolah Jiang? Saya belum pernah melihat dia begitu terlibat dengan perselingkuhan siswa sebelumnya Saya pikir dia hanya siswa biasa dan akan lebih dari mudah untuk berurusan dengannya Jadi saya setuju untuk membantu orang itu tanpa ragu-ragu Namun, sepertinya masalahnya lebih rumit dari yang saya kira Tapi sudah terlambat untuk berubah pikiran sekarang Mengapa kepala sekolah Jiang memanggilmu? Yang Wei bertanya, berharap untuk menyelidiki lebih dalam tentang hubungan mereka Zuan mengangkat bahu Dia hanya bertanya padaku bagaimana sekolah dan apakah aku beradaptasi dengan baik dengan kehidupan sekolah Kerutan di dahi yang Wei semakin dalam Kamu harus kembali ke tempat dudukmu dulu Setelah itu, dia memulai pelajaran Tetapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa hubungan antara Zuan dan kepala sekolah Jiang Kepala sekolah Jiang yang dia kenal bukanlah seseorang yang akan begitu peduli dengan seorang siswa Tetapi tiba-tiba, dia teringat bahwa kepala sekolah Jiang sendirian selama bertahun-tahun ini Selain anak yang berada di kelas lain, dia sepertinya tidak memiliki kerabat atau teman Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan Zuan? Kemungkinan besar, itu hanya Bright Moon Duque yang memintanya untuk menjaga Zuan Jadi dia hanya melakukan bagiannya di akunnya Huff, saya hampir ditipu olehnya Anda berhasil menjebak yang Wei untuk plus 58 rage Zuan tercengang Ada apa dengan orang ini? Apakah dia benar-benar berniat melawanku? Dia bertanya-tanya apakah dia telah menyinggung orang ini di mana saja Tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya sama sekali Mungkinkah ketampanan saya telah merayu terlalu banyak wanita Dan seorang wanita yang dia minati adalah salah satunya Bos, kamu hebat Seru Wei Su Ada banyak hal yang membuatku tangguh Yang mana yang kamu maksud? Tanya Zuan Wei Su mengacungkan jempol Rasa tidak tahu malu yang luar biasa Seperti yang diharapkan dari bosku Tak perlu dikatakan, saya mengacu pada bagaimana Anda memenangkan 7.500.000 tile perak dari kasino Silverhook kemarin Masalahnya telah menyebar ke seluruh kota Dan semua orang ingin tahu bagaimana Anda berhasil melakukannya Petik 2 Zuan tertawa dengan rendah hati Secara alami, itu karena disposisi saya yang unik Terima kasih telah menonton!